Selamatkan aku. Kakak senior Wang dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak pernah mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Mereka akan mulai bertengkar karena satu perselisihan. Meskipun mereka tidak berani menyinggung saudara senior Iman Abadi, orang di hadapan mereka tampaknya juga tidak mudah menyerah. Dia adalah seorang jenius, dan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehendak yang mahasah. Bahkan pria kurus yang baru saja berbicara tentang Iman Abadi tidak berani menyerang secara sembarangan saat ini, karena takut menimbulkan masalah. Dengan keraguan-raguan ini, Li Qingshan telah tiba sebelum tangga. Sosoknya yang tinggi langsung mendekati Iman Abadi. Dasar pencuri terkutuk. Makanlah peringatan kerasku. Iman Abadi terkejut sekaligus marah. Gada ikan kayu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pentungan besar yang menyerupai balok, menghantam kepala Li Qingshan. Li Qingshan merasakan kepalanya berdenging seperti baru saja dipukul. Pikirannya menjadi kosong. Menghadapi klub ini, dia sebenarnya merasa tidak bisa mengelak. Langkah ini tidak sesederhana ayunan artefak misterius. Sebaliknya, itu adalah teknik khusus dari biara Candefanaga, yang disebut peringatan parah. Itu menggunakan senjata seperti pentungan. Bahkan sebelum klub itu hancur, serangan telah dilancarkan. Di saat yang sama, angin bersiul di belakang kepalanya, dan ikan kayu yang jatuh ke tanah pun bangkit. Retakan di tengah kepala ikan kayu itu tiba-tiba terbuka, seperti seekor binatang raksasa yang membuka mulutnya untuk menelan Li Qingshan. Itu mengeluarkan kekuatan isap yang besar. Gada ikan kayu dan ikan kayu keduanya merupakan artefak misterius. Dikumpulkan sebagai satu set, mereka memiliki kekuatan besar, yang hanya menunjukkan warisan Devanaga Biara Chan dan kekayaan iman abadi. Pada dasarnya, dia bisa mengalahkan penggarap yayasan pendirian biasa dengan satu serangan. Anak ini baru berada di pertengahan pendirian yayasan. Bagaimana saya bisa takut padanya? Tiga murid sekuler di samping malah menghela nafas lega. Dengan betapa mengesankannya kakak senior, iman abadi, jelas mereka tidak perlu melakukan apapun untuk membantunya. Kakak senior Wang berpikir, anak ini tidak mau mendengarkan nasihat para tetua, dan dia akan menderita tepat di depan matanya. Sekarang kakak senior iman abadi telah memberinya pelajaran, dia pantas mendapatkannya. Tidak ada cara untuk mengelak. Li Qingshan mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel. Layar tipis air muncul, tirai air kemegahan surgawi. Bocah ini benar-benar bisa menahan peringatan krasku. Huh, kecepatan kamu merapal mantra-nya cukup cepat. Namun, apakah menurut Anda mantra pertahanan saja dapat menahan kekuatan alat sihir? Iman abadi mencibir. Ikan kayu itu membuka mulutnya dan menyedot tirai air dengan keras. Palu ikan dari kayu menghantam dengan keras, tetapi kelenturan tirai air melampaui imajinasi. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tidak dapat terkoyak. Palu ikan dari kayu menciptakan gelombang riak di permukaan tirai air, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya diserap dan dilarutkan oleh tirai air. Bagaimana mantra bisa begitu kuat? Iman abadi bukan satu-satunya yang terkejut. Ketiga murid biksu yang menonton dari samping juga melebarkan mata mereka. Li Qingxian jarang menggunakan mantra dalam pertempuran. Sekarang setelah dia menggunakannya, efeknya luar biasa bagus. Setelah berkultivasi hingga puncak lapisan keempat transformasi penyuruh, dia tampaknya memiliki garis keturunan bawaan dari penyuruh. Setiap mantra air yang dia ucapkan sepertinya dibantu oleh para dewa, dan dia memiliki peningkatan pada segel dewa air. Memblokir dua artefak misterius milik keyakinan abadi, Li Qingxian mendorong ke depan dengan serangan telapak tangan sederhana. Kispiritual air berwarna biru samar berlapis-lapis, terus-menerus terakumulasi seperti gelombang lautan. Pada akhirnya berubah menjadi tsunami besar. Penguasaan lautan, tsunami style. Telapak tangannya mengenai palu ikan kayu. Dengan suara keras, palu ikan kayu itu terlepas dari kendali iman abadi. Benda itu menembus atap Aula dan berputar. Saat kekuatan serangan telapak tangan Li Qingxian hampir habis, dia mengedarkan seni lautan tanpa batas. Kispiritual di tubuhnya melonjak seperti gelombang laut, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Bahkan sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain muncul. Dia membanting telapak tangannya ke arah iman abadi. Iman abadi mundur lagi dan lagi. Dia benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk mengirim alat sihir itu terbang. Mungkinkah dia menjadi seorang kultifator gandaki dan tubuh? Samar-samar dia merasa seperti baru saja menendang pelat logam hari ini. Benar saja, orang gila yang cukup berani untuk mengaum di Aula besar memiliki keahlian tertentu. Namun, dia segera mengumpulkan keberaniannya. Ini adalah biara candevanaga di gunung grit Buddha. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar bertindak kurang ajar di sini? Dan, dengan keahliannya, bukan itu saja. Dentang. Li Qingxian memukul iman abadi, dan suara yang terdengar seperti bel yang besar. Lonceng emas besar muncul di tubuh iman abadi. Tangannya memasukinya, tapi dia tidak mampu menghancurkannya. Saat dia memikirkan tentang bagaimana biksu ini benar-benar adalah murid halaman dalam dari biara candevanaga, dia memang memiliki beberapa keterampilan, dia mengalihkan pandangannya dan melihat jubah biksu keyakinan abadi lagi. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan, dan segel tangan juga muncul di sana. Dia menyadari, ternyata, jubah biksu itu juga merupakan artefak misterius. Untungnya, saya selalu berhati-hati, mengenakan jubah pelindung lonceng emas. Iman abadi bersuka cita di dalam hati. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menangani masalah-masalah duniawi di halaman urusan sekuler. Bahkan sudah cukup lama sejak dia pergi ke Ola Demon Suppression, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan siapapun sama sekali. Baru saja, serangan telapak tangan Li Qingxian yang tiba-tiba hampir membuatnya lengah. Halaman urusan sekuler memegang posisi yang sangat istimewa di biara candevanaga. Seringkali, hanya murid dengan bakat yang tidak mencukupi dan minat terhadap agama Buddha yang tidak mencukupi yang akan datang ke halaman urusan sekuler. Mereka juga terikat oleh banyak hal duniawi, jadi kekuatan mereka yang sebenarnya adalah yang paling lemah di antara berbagai halaman. Jika itu adalah murid halaman dalam lainnya, bahkan jika mereka tidak memiliki begitu banyak artefak misterius, mereka tidak akan dipaksa menjadi bentuk yang mengerikan hanya dengan beberapa gerakan dari Li Qingxian dengan budidaya mereka sendiri. Li Qingxian tersenyum. Sepertinya kamu menerima cukup banyak suap dalam beberapa tahun terakhir, dasar botak. Jangan berani-berani bicara omong kosong. Iman abadi berteriak, dan cahaya kemasan melonjak darinya. Avatar emas lainnya muncul. Dengan lonceng emas di luar dan avatar emas di dalam, dia benar-benar tidak dapat ditembus, berdiri dalam posisi yang tidak terkalahkan. Dia berdiri di depan Ola dan menatap Li Qingxian dengan tatapan yang seolah berkata, Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Li Qingxian menarik telapak tangannya ke belakang dan mundur. Dia bisa membunuh Komandan Daemon sebagai Jenderal Daemon, tetapi sebagai seorang penggarap yayasan, mustahil baginya untuk melakukan apapun terhadap seorang penggarap inti emas. Bahkan Iman abadi, yang dipenuhi artefak misterius, cukup merepotkan untuk ditangani. Tentu saja, jika mereka terlibat dalam pertempuran besar, Li Qingxian yakin dialah yang akan tetap menang. Namun, dia berada di bawah Gunung Grit Buddha sekarang. Sosok-sosok berkelap-kelip di antara dinding. Murid-murid lain dari halaman urusan sekuler mendengar gangguan tersebut dan bergegas juga. Mereka bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Iman abadi menyimpan ikan kayu dan palu ikan kayu, memukulnya dengan lembut beberapa kali. Dengan ekspresi serius, dia mengarahkan palu ikan kayu ke Li Qingxian. Orang ini memfitnah saya karena menerima suap, membuat keributan di kuil, dan melakukan pelanggaran di halaman urusan sekuler saya. Saya berbicara untuk mengoreksinya, tetapi dia sebenarnya menyerang saya dengan kejam, mencoba menyakiti saya. Biara deva-chan kami naga baik hati, tapi kita tidak bisa mentolerir orang gila seperti itu. Saudara-saudara junior, tangkap dia bersamaku dan kirim dia ke halaman disiplin. Para biksu menjawab dengan keras dan mengepung Li Qingxian. Mereka semua berkelap-kelip dengan cahaya kemasan, memunculkan avatar emas. Mereka semua adalah penggarap yayasan pendirian, dan pada dasarnya setiap orang dari mereka memegang artefak misterius. Dengan begitu banyak artefak misterius yang menyerangnya bersama-sama, dia akan berjuang untuk menangkisnya tidak peduli seberapa kuat tekniknya. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam satu pukulan. Iman Abadi tersenyum. Kemenangan ada dalam genggamannya. Dia berkata kepada Li Qingxian, Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih bisa hidup. Jika tidak, kamu mungkin akan menodai tanah agama Buddha yang diberkati ini dengan darahmu. Li Qingxian tertawa keras dan melirik Iman Abadi. Aku bilang aku ingin memberimu pelajaran. Bahkan jika kamu memiliki seribu orang lagi, itu tetap tidak berguna. Iman Abadi menggelengkan kepalanya. Kamu masih cukup berani untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal bahkan dalam keadaan yang sulit seperti ini. Sangat disayangkan bahwa kamu begitu gila. Jika kamu tidak percaya padaku, datang dan coba aku. Air memercik di bawah kaki Li Qingxian. Dia melompat dan merentangkan tangannya, menerjang seperti hari mau ganas. Jantung Iman Abadi berdetak kencang, dan dia menjadi sedikit malu. Namun, bagaimana dia bisa mundur di depan begitu banyak saudara senior dan junior. Bagaimanapun, dia memiliki avatar emas dan lonceng emas untuk melindunginya, jadi Li Qingxian tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia memerintahkan serang. Di saat yang sama, dia mengetuk ikan kayu di tangannya. Setiap suara sepertinya mengetuk hati Li Qingxian, langsung menyerang jiwanya. Ini adalah cara paling ampuh untuk menggunakan kumpulan artefak misterius ini. Pada saat yang sama, para biksu menerkam Li Qingxian pada saat yang sama, menekannya ke tanah dalam sekejap mata. Li Qingxian tersenyum. Semangatnya begitu kuat sehingga dia mengabaikan suara ketukan ikan kayu itu. Cara paling ampuh untuk menggunakannya sebenarnya yang paling tidak berguna untuk melawannya. Dia menyilangkan tangannya dengan paksa. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Rantai hitam itu saling bersilangan. Ekspresi iman abadi berubah. Suara itu sepertinya langsung terngiang di hatinya. Avatar emas itu memegang palu ikan kayu dan memukul dahi Li Qingxian dengan keras. Dari sudut matanya, dia melihat semua biksu memasang ekspresi terkejut. Mereka melihat ke atas kepalanya dan berteriak, kakak senior, hati-hati. Pagoda sembilan lantai muncul di atas kepala iman abadi. Bentuknya seperti pagoda, tapi memiliki kekuatan besar yang bisa menekan segalanya. Itu turun dari langit. Ledakan. Pagoda penindas iblis menyelimuti Li Qingxian dan iman abadi pada saat yang bersamaan. Ini mengguncang setengah bagian depan halaman urusan sekuler, dan retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Adegan terakhir yang dilihat para biksu adalah palu ikan kayu milik keyakinan abadi yang hendak mengenai kepala Li Qingxian. Namun, bibir Li Qingxian melengkung membentuk senyuman percaya diri. Seorang biksu mengangkat tangannya dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata, Semuanya, jangan khawatir. Dengan budidaya kakak senior iman abadi dan begitu banyak artefak misterius, mengapa dia harus takut pada bajingan ini? Sebentar lagi, dia akan menangkap bajingan itu. Selamatkan aku. Ah. Begitu dia selesai berbicara, tangisan dan jeritan ketakutan dari iman abadi datang dari dalam pagoda penindas iblis. Ekspresi biksu itu berubah, dan dia berteriak, Semuanya, cepat selamatkan kakak senior. Selusin artefak misterius terbang pada saat yang sama, menghantam pagoda penindas iblis dengan kejam. Para beku sangat percaya diri. Dengan kekuatan seperti itu, gunung kecil pun akan hancur, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Pagoda penindas iblis berdiri kokoh di tanah, tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada goresan di permukaannya. Artefak misterius apa ini? Sebenarnya sangat kokoh. Di dalam pagoda penindas iblis, jeritan iman abadi naik dan turun terus-menerus. Orang lain menyarankan, gali jalan dari bawah menuju pagoda dan selamatkan kakak senior. Sekelompok orang segera bergerak, dan dalam sekejap, mereka telah menggali jalan setapak. Mereka sampai di dasar pagoda, namun yang mereka temui adalah alas berwarna hitam yang sekuat pagoda itu sendiri. Mereka langsung tidak berdaya. Cepat pergi dan undang ketua kemari. Iman abadi ditekan di bawah pagoda penindas setan. Dia merasa lonceng emas dan tubuh emas di sekelilingnya masih ada, jadi dia menenangkan pikirannya dan berteriak, Li Qingshan, menurut mutrik licik seperti ini akan berhasil. Saya memiliki lonceng emas dan tubuh emas yang melindungi saya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Li Qingshan, Anda. Iman abadi menjerit kaget. Tubuh Li Qingshan dikelilingi oleh ki iblis, dan tubuhnya membesar. Lapisan kutikula menutupi tubuhnya yang kokoh, seolah dia mengenakan baju besi yang berat. Sepertinya ada helm di kepalanya, memperlihatkan sepasang mata yang memancarkan cahaya merah yang menusuk. 592. Mata pedang. Iman abadi bersandar di dinding menara yang sedingin es. Meskipun dia dilindungi oleh jubah dan avatar emasnya, dia tidak merasa aman sama sekali saat dia melihat mata merah Li Qingshan yang kejam dengan cepat mendekatinya. Dia merasa seperti manusia biasa, namun dia dikurung di kandang yang sama dengan harimau ganas. Ada pukulan hebat. Pukulan Li Qingshan seperti seekor naga, menembus udara dan mendarat di lonceng emas. Lonceng emas itu berputar dan terdistorsi, tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Cahaya kemasan keluar. Ark. Iman abadi berseru. Tanda tinju juga muncul di jubahnya, bertahan lama. Jubah pelindung lonceng emas miliknya adalah artefak misterius. Meskipun itu hanya artefak misterius yang lebih rendah, itu seharusnya tidak terlalu rapuh, telah rusak sedemikian rupa hanya dengan satu pukulan. Jika benda itu langsung mendarat padanya, apakah dia masih hidup? Li Qingshan melirik tinjunya. Dari ekspresi wajahnya, dia terlihat agak tidak puas dengan kekuatan pukulannya. Meskipun kekuatannya telah meroket setelah melakukan demonisasi, itu masih jauh dari kekuatan destruktif dari iblis sapi dan iblis harimau yang sebenarnya. Kalau tidak, pukulan biasa darinya sudah cukup untuk menghancurkan iman abadi dan jubahnya hingga berkeping-keping. Namun, dia berada di kaki gunung Grid Buddha. Bahkan di menara penindas iblis, dia tidak berani menggunakan kekuatan dasmonnya secara sembarangan. Siapa yang tahu apakah kakak senior dan junior Biksu Daunless sedang mengawasi di sini atau tidak? Jika dia tidak bisa menghancurkan pertahanan iman abadi secepat mungkin, tokoh-tokoh kuat di biara mungkin akan datang menyelamatkannya, dan dia tidak akan bisa memberinya pelajaran yang kejam. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup. Ikan kayu itu membuka mulutnya lagi, mencoba menelan Li Qingshan. Pada saat yang sama, palu ikan kayu diam-diam berputar di belakangnya, terbang menuju bagian belakang kepalanya. Ukurannya hanya sama dengan palu ikan kayu biasa. Jika dia ceroboh, akan sangat mudah baginya untuk tertipu. Li Qingshan melompat dan menghindari gigitan ikan kayu itu. Dia mengulurkan tangan ke belakang bahkan tanpa menoleh ke belakang, dan palu ikan dari kayu mendarat di tangannya. Kemudian dia dengan sigap turun sambil menginjak-injak ikan kayu itu dengan kejam. Kedua artefak misterius itu bergetar hebat, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengekangannya. Setelah melakukan demonisasi, kedua artefak misterius ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Li Qingshan tersenyum dan mengeluarkan pedang yang tampak aneh dari seratus kantong harta karunnya. Itu adalah pedang iblis pengkhianat. Bola mata digagang pedang berputar dan menatap iman abadi. Iman abadi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya terlihat. Dalam penglihatan Li Qingshan, dia melihat pemandangan yang berbeda. Ia merasa penglihatannya telah melewati lonceng emas, tubuh emas, dan bahkan kulit, daging, dan tulang. Dia melihat sesuatu yang lebih mendasar. Dia melihat sifat iblis di hati iman abadi, kumpulan kabut hitam. Setiap orang memiliki sifat jahat di dalam hati mereka. Meskipun iman abadi adalah seorang murid Buddha, dia serakah dan mudah marah. Sifat Buddhisnya berada di atas sifat orang biasa. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan berhenti di lapisan lonceng emas iman abadi. Bola mata aneh digagang pedang iblis pengkhianat bergetar. Tiba-tiba, Li Qingshan melihat garis hitam samar di lonceng emas. Namun, dia tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjangnya, dan dia juga tidak dapat mendeteksi apapun dengan akal sehatnya. Apa itu? Sambil berpikir, Li Qingshan mengayunkan pedang iblis pengkhianat dan mencoba menebas sepanjang garis hitam. Ada kilatan cahaya. Iman abadi baru saja hendak mengejek usaha sia-sia Li Qingshan ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya. Jubahnya telah dibelah secara diam-diam, memperlihatkan dada dan perutnya serta dagingnya yang putih dan gemuk. Ada kilatan cahaya, dan lonceng emas menghilang. Jubah itu telah kehilangan kemampuan perlindungannya. Bagaimana ini mungkin? Lonceng emasku memiliki energi misterius yang melindungi. Ini pasti suatu kebetulan. Mata Iman abadi membelalak. Dia tidak percaya bahwa artefak misterius pelindung telah dihancurkan secara diam-diam. Li Qingshan menatap pedang iblis pengkhianat di tangannya dan memuji, pedang yang bagus. Jadi garis hitam itu adalah tempat celah jubahnya. Dia agak terkejut. Setelah mendapatkan pedang ini, dia belum mempelajarinya dengan benar. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki kemampuan seperti itu. Nama asli pedang iblis pengkhianat adalah mata jahat. Aspek terkuatnya bukanlah seberapa tajam bilahnya atau seberapa kuat bilahnya. Sebaliknya, ia bisa menggunakan matanya untuk melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti cacat yang ada pada benda itu sendiri. Lietu mengandalkan kemampuan ini untuk membunuh jenderal iblis yang kuat dalam satu serangan dan mengambil hati iblisnya. Namun, tanpa hati iblis yang cocok sebagai muridnya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kemampuan ini. Setelah itu, Lietu bergabung dengan pedang dan menggunakan hati iblisnya sendiri untuk menganugerahkan muridnya, tapi dia mengigau, dan dia terjebak di menara penindas iblis, terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan duo Gengila. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedang sama sekali. Setelah itu, dia meninggal, dan pedang iblis pengkhianat berakhir di tangan Li Qingshan. Awalnya, menghasilkan pedang iblis pengkhianat bukanlah hal yang mudah. Jika kaum iblis biasa mendapatkan pedang itu, mereka harus menggosok dan memurnikannya siang dan malam. Setidaknya butuh beberapa bulan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatannya. Namun, sifat iblis yang dimiliki Li Qingshan terlalu murni dan kuat. Dia sama sekali tidak takut dengan karakteristik pedang iblis pengkhianat, itulah sebabnya pedang itu dinamai iblis pengkhianat. Seolah-olah pedang iblis pengkhianat telah bertemu dengan seorang master yang memahaminya, pedang itu bersedia melayaninya. Sebelum Li Qingshan dapat mempelajarinya dengan cermat, Pina menyerahkan kekuatannya. Sama seperti tidak ada orang yang sempurna, juga pelindung lonceng emas dari iman abadi sebenarnya tidak sesempurna kelihatannya. Sebaliknya, mereka memiliki kekurangan. Khususnya, setelah secara langsung memblokir pukulan dan serangan telapak tangan Li Qingshan, kekurangan ini menjadi semakin jelas. Namun, mereka masih belum terlihat dengan mata telanjang. Namun, dengan pedang iblis pengkhianat di tangan, Li Qingshan bisa melihat kekurangannya. Itu seperti pertarungan antara dua pasukan. Mereka menghadapi benteng alami di mana satu orang dapat bertahan melawan 10 ribu orang. Jika mereka melancarkan serangan frontal, mungkin bahkan 100 ribu tentara akan berjuang untuk muncul sebagai pemenang. Namun, selama mereka menemukan pemandu yang cocok dan menemukan jalan sempit dan berliku yang tidak diketahui siapapun. Mereka hanya perlu mengirimkan sekelompok tentara elit, dan mereka akan mampu mengalahkan musuh. Pedang iblis pengkhianat mengambil peran sebagai pemandu ini. Li Qingshan, jangan datang ke sini. Ini adalah biara cande fanaga. Kamu tidak bisa membunuhku. Iman abadi tampil berani. Dia mengerahkan kekuatannya dengan putus asa, dan tubuh emasnya bersinar lebih terang. Dia mengerang dalam hati, jadi identitas asli Li Qingshan ini adalah kaum iblis. Sekarang setelah aku melihat wujud aslinya, dia pasti tidak akan membiarkanku kabur. Dia akan membungkamku. Jika saya mengetahuinya lebih awal, mengapa saya begitu marah padanya hanya karena beberapa patah kata. Dia marah pada Li Qingshan bukan hanya karena dia berpikiran sempit, tetapi juga karena dia yakin dia lebih unggul. Dia memandang Li Qingshan seperti kura-kura di dalam toples, mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak pernah berpikir dia benar-benar bisa memaksanya ke dalam situasi seperti itu di bawah pengepungan begitu banyak orang. Li Qingshan tersenyum tipis dan menutup matanya. Dia mengirimkan indera jiwanya ke dalam pedang iblis pengkhianat, dan mata jahat di gagangnya menghasilkan riak cahaya jahat. Setelah itu, dia melihat bahwa cahaya keemasan dari iman abadi telah meredup. Bintik-bintik hitam muncul di tubuh emasnya, yang merupakan titik lemah dari tubuh emas. Bahkan ada beberapa bintik hitam di antara mereka, yang tampak sangat gelap. Sebuah pembukaan. Li Qingshan mengambil satu langkah, dan pedang iblis pengkhianat bergerak maju tanpa bisa dihentikan, menembus ruang dan menusuk salah satu titik hitam. Li Qingshan membuka matanya lagi, tapi yang dia lihat hanyalah tubuh emas yang bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak ada flek hitam atau flek hitam sama sekali. Namun, saat ujung pedangnya mencapai, tubuh emas itu menjadi penuh dengan retakan. Li Qingshan tersenyum dan menuangkan seluruh kekuatan dan kis spiritualnya ke dalam pedang. Ujung pedang menusuk ke dalam. Dentang. Seperti suara pecahan logam, tubuh emas Buddha yang tidak bisa dihancurkan itu hancur dan berserakan. Iman abadi seperti kepiting yang kehilangan cangkangnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang mendominasi. Saat Iman abadi mendorong ikan kayu itu dengan sekuat tenaga, dia buru-buru meraih seratus kantong harta karunnya. Dia masih memiliki banyak jimat kuat yang tersembunyi, yang cukup untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, saat jari-jarinya menyentuh kantong seratus harta karun, ujung pedang yang dingin menempel di lehernya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Qingshan akan mampu menembus dua lapisan pertahanannya dengan begitu cepat dan mudah. Akibatnya, dia tidak siap mental sama sekali dan tidak banyak menggunakan tekniknya. Ini juga merupakan tanda kurangnya pengalaman dalam pertempuran. Jika kamu bergerak lagi, kepalamu akan terpisah. Kata Li Qingshan, Iman abadi merasakan sakit di lehernya, dan cairan hangat mengalir ke bawah. Dia langsung tidak berani bergerak lagi. Melihat mata merah gelap itu, ekspresinya bergerak-gerak. Ekspresinya terlihat seperti ingin menangis dan tertawa di saat yang bersamaan. Dia yakin Li Qingshan ingin membunuhnya untuk membungkamnya, dan ingin mengucapkan kata-kata yang menyanjung untuk memohon agar hidupnya. Dia sering mendengar kata-kata seperti ini, tapi saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Gemerincing, gemerincing, rantai penindas iblis jatuh, mengikat Iman abadi seperti pangsit dan menggantungnya di menara penindas iblis. Iman abadi memaksa dirinya untuk tenang. Jika kamu membunuhku, kamu sendiri tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika kamu tidak ingin memprovokasiku untuk benar-benar membunuhmu, diamlah. Iman abadi segera tidak berani mengatakan sepatah katapun, tetapi secerca harapan muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak berani membunuhku. Dia berpikir dengan kejam, saat aku keluar, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Huff, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah orang rendahan yang menerima suap. Kamu melakukannya sendiri, jadi kenapa aku tidak bisa mengatakannya. Awalnya aku tidak ingin memperhatikanmu, tapi kamu mengejarku tanpa henti dan menolak melepaskanku. Anda bahkan berani meniru orang lain dan mempermainkan kata-kata. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Ada pepatah di kampung halaman saya, jangan jadikan sikap low profile saya sebagai modal untuk pamer. Pernahkah kamu mendengarnya? Iman abadi tentu saja tidak berani menjawab. Li Qingxian mengeluarkan cambuk dari seratus kantong harta karunnya. Ini hanyalah alat spiritual tingkat tinggi, dan dia lupa dari mana dia mendapatkannya. Ditambah lagi bahwa dia tidak pandai menggunakan cambuk, dia tidak menyangka akan bisa menggunakannya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya hari ini. Dia menggenggam pegangannya, mengguncangnya dengan keras, dan mengayunkannya ke kepalanya sebelum memukulnya dengan keras. Dengan pa, tanda berdarah langsung muncul di tubuh Iman abadi. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menjerit seperti babi yang disembeli. Meskipun dia terikat, dia masih memiliki kis spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi dia seharusnya tidak terlalu lemah. Namun, cambuk Li Qingxian mengandung kekuatan penekan iblis. Dengan iblis di dalam hatinya, dia tidak bisa lepas dari hukuman. Iman abadi dikutuk lagi. Li Qingxian tertawa keras, dan mengacungkan cambuknya seperti naga atau ular, dengan keras mencambuk Iman abadi. Dia merasakan kesenangan yang luar biasa di dalam hatinya, dan merasa bahwa Sengki sedang menyerang Menara Penindas Iblis di luar, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Karakteristik khusus dari Menara Penindas Iblis ini adalah semakin kuat sifat iblis dari orang yang ditekan, maka akan semakin kuat pula. Meskipun Iman abadi adalah orang rendahan, dan tidak memiliki sifat iblis yang dalam, sifat iblis Li Qingxian sendiri terlalu kuat. Berada di dalam, Menara Penindas Iblis ini sangat kokoh, belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasakan getaran datang dari bawah kakinya. Jika senior yang menciptakan patung Penindas Iblis bahkan tidak memiliki dasar ketika ia menciptakan pagoda Penindas Iblis, dan bisa dengan santai menggalinya, maka Penindasan Iblis macam apa yang perlu dibicarakan? Amitabha, apa yang terjadi? 593. Tuhan ada di sini, kepala biksu ada di sini. Para biksu berteriak, beberapa memanggil guru, sementara yang lain memanggil biksu kepala. Pada saat yang sama, mereka mendengar tangisan menyedihkan dari Iman abadi, di Menara Penindas Iblis. Itu berantakan. Yuan Yuan mengerutkan alisnya dan melepaskan tekanan tak berbentuk. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Kebajikan abadi, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Seorang biksu parubaya dengan penampilan jujur keluar. Tuhan, saya juga baru saja tiba. Sepertinya kakak senior Iman abadi berselisih dengan seseorang bernama Li Qingshan, jadi dia memerintahkan kita untuk menangkapnya. Akibatnya, Li Qingshan memanggil menara ini dan menjebak mereka bersama-sama. Biksu kebajikan abadi terkenal karena kejujurannya di halaman urusan sekuler, itulah sebabnya pencerahan jauh paling memercayainya. Akibatnya, dia menceritakan kepadanya apa yang telah dia lihat dan dengar. Dia tidak mendengarkan Iman abadi dan menggambarkan Li Qingshan sebagai orang berdosa. Li Qingshan. Jantung pencerahan jauh berdetak kencang. Di masa lalu, ketika Wan Wil pertama kali memasuki biara Candefanaga, dia juga berada di aula besar. Dia memiliki kesan yang cukup mendalam terhadap pria keras kepala ini. Setelah itu, ketika Wan Wil kembali, kepala biara secara pribadi melakukan penjahitan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Qingshan. Dia bahkan mengira dia masih dikurung di aula penindas iblis, tapi ternyata, dia sudah keluar. Entah kenapa, dia datang ke halaman urusan sekulerku dan mulai bertarung dengan Iman abadi lagi. Mendengar tangisan menyedihkan dari Iman abadi, pencerahan jauh menjadi sedikit marah. Dia justru berani menghajar muridnya tepat di hadapannya. Bukankah dia terlalu meremehkannya, kepala biksu di halaman urusan sekuler. Dengan lambayan jubah biksunya, dia awalnya mengira menara itu akan dikirim terbang, tetapi yang mengejutkan, menara penindas iblis tidak bergeming sama sekali. Pencerahan jauh juga terkejut. Teknik apa ini? Sebenarnya itu sangat sulit. Pada pandangan pertama, dia hanya merasa seperti dipenuhi dengan ki iblis. Tampaknya seperti teknik iblis, tetapi juga memiliki kesungguhan yang sangat berlawanan dengan Dharma Buddha, menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia sebenarnya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Dia memisahkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia memunculkan avatar raja penjaga yang tingginya beberapa meter, membentangkan sepasang lengan berotot. Dia memeluk pagoda penekan iblis dengan erat dan menariknya ke atas. Kekuatan fajra yang luar biasa melebihi 10 ribu kati. Pagoda penekan iblis berguncang sejenak sebelum diangkat sedikit demi sedikit. Li Qingshan menyingkirkan cambuknya dan mendengus dingin. Dia segera duduk bersilah, hati iblisnya bersinar dengan cahaya merah tua, dan di menkinya mengepul. Ia membubung ke langit, seolah ingin menerobos pagoda penekan iblis. Namun, semakin dia menstimulasi hati iblisnya dan melepaskan sifat iblisnya, semakin besar pagoda penekan iblisnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan patung penekan setan, menyebabkan pagoda penekan setan tumbuh beberapa kaki lebih tinggi. Juyuan menolak menyerah. Keduanya sempat terjebak dalam kebuntuan beberapa saat. Kemudian, dengan ledakan yang keras, mereka menekan tanah dengan kuat. Semua biksu berteriak ketakutan. Mereka awalnya mengira dengan bantuan Juyuan-nyuan, dia akan dapat menangkap Li Qingshan dengan mudah. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan inkarnasi Fajra, dia tetap tidak dapat mengguncang pagoda aneh ini. Pencerahan jauh tanpa daya membubarkan tubuh emasnya. Meskipun dia memiliki teknik ampuh lainnya, dia yakin bisa menembus pagoda ini. Namun, jika dia melakukan itu, itu akan menimbulkan banyak gangguan. Jika sektenya terbakar, itu akan merusak reputasi biara cande fanaga. Li Qingshan ini sebenarnya sangat mengesankan. Dia benar-benar dapat melawan tubuh emasku hanya dengan kultivasi pada kesengsaraan surgawi pertama. Dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Tuan Li, silakan keluar. Bagaimana murid saya telah menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda tidak memberitahu Biksu yang tidak punya uang ini tentang hal itu? Beku yang tidak mempunyai uang ini akan menangani hal ini dengan tidak memihak. Kalian para Beku terlalu mementingkan diri sendiri. Kamu menindasku karena aku sendirian. Jika aku keluar, aku akan dipermalukan olehmu lagi. Suara Li Qingshan terdengar dari pagoda, dan semua Biksu sangat marah. Mempermalukanmu, itu mungkin sedikit tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Biksu yang tidak punya uang ini. Penampilan adalah kehampaan. Anda tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Apakah Anda tidak memahami prinsip ini, Guru? Amitabha, Beku yang tidak punya uang ini telah mempelajari pelajarannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya bagaimana murid saya mempermalukan Anda? Jika dia benar-benar bersalah, Biksu yang tidak punya uang ini bersedia meminta maaf atas nama Anda. Tuan ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Dia jauh lebih baik daripada murid rendahanmu. Apapun, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Li Qingshan kemudian memberitahunya bagaimana dia menjadi murid sekuler, bagaimana dia mendengar bahwa murid sekuler perlu memberi hadiah, dan bagaimana dia membuat mara iman abadi dengan mengatakan, murid Buddha juga menerima suap. Setelah itu, dia memberitahunya bagaimana iman abadi dengan sengaja mempersulitnya. Dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Ketika pencerahan jauh mendengar kata-katanya yang jujur, dia mulai mempercayainya. Dia sudah lama mendengar tentang masalah iman abadi yang menerima hadiah, tetapi karena dia fokus pada kultivasi, dia tidak memikirkan masalah sekecil itu. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi hari ini, namun pada akhirnya, dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimana biksu yang tidak punya uang ini bisa mempercayai cerita sepihakmu? Cerita sepihak, Huff, bukan hanya kami yang hadir. Kamu bisa bertanya pada murid sekuler saudara Wang dan lihat apakah aku berbohong. Sejak para biksu menyerbu masuk, kakak senior Wang dan dua murid sekuler lainnya mundur ke satu sisi untuk menonton pertunjukan. Ketika kakak laki-laki Wang mendengar Li Kingshan menyebut dia, dia terkejut. Dia diam-diam mengutuk Li Kingshan karena menggigit tangan yang memberinya makan, menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Dia berjalan dengan enggan dan membungkuk menuju pencerahan jauh. Salam untuk kepala biksu. Jangan ragu untuk memberitahuku. Tidak perlu khawatir, juga tidak perlu menyembunyikan apapun. Biara Candefa Naga memiliki banyak cara untuk memverifikasi kebenarannya. Yang bisa dilakukan oleh kakak senior Wang hanyalah berkata, saat ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Li Kingshan. Hanya saja kakak senior iman abadi dan aku hanya berinteraksi untuk sopan santun antar sesama murid. Kami tidak menerima suap. Li Kingshan berbicara dengan tidak pantas terlebih dahulu, itulah sebabnya kakak senior iman abadi menjadi marah tanpa alasan. Mohon pengertiannya, biksu kepala. Meski dia takut berbohong di hadapan pencerahan jauh, dia tetap berpihak pada iman abadi. Dia kesal dengan Li Kingshan di dalam. Bahkan jika kami benar-benar menyuapnya, apa hubungannya dengan Anda? Kerutan didahi pencerahan jauh semakin dalam. Dengan kata lain, iman abadi benar-benar sudah keterlaluan. Tuan Li, biksu yang tidak punya uang ini sudah memahami keseluruhan ceritanya. Anda bisa keluar. Memahami saja tidak cukup. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi ini. Murid mudaku telah bertindak tidak pantas saat ini, melanggar peraturan dan ketentuan biara candevanaga, jadi dia harus dikirim ke halaman disiplin untuk dihukum. Beku yang tidak punya uang ini meminta maaf kepadamu. Jika Anda ingin menjadi murid sekuler, maka itu adalah kehormatan dari halaman urusan sekuler saya. Pencerahan jauh menghela nafas dan membungkuk sedikit. Li Qingshan diam-diam memuji. Biksu tua ini sungguh murah hati. Dia bukanlah seseorang yang akan mengganggu orang lain tanpa henti. Dia segera menarik sifat iblisnya dan kembali ke bentuk manusianya sebelum menghalau menara penindas iblis dengan lambayan tangannya. Iman abadi sudah berada di ambang kematian karena pencambukan. Tubuhnya berantakan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak lagi. Sambil berpikir, Li Qingshan menghilangkan rantai penindasan iblis, dan dia terjatuh ke tanah. Kakak senior Iman abadi, semua biksu berteriak, menatap Li Qingshan dengan marah. Meskipun Iman abadi adalah penjahat standar di mata Li Qingshan, dia terampil dalam menangani urusan dunia sekuler. Dia selalu bermurah hati kepada sesama muridnya. Dia juga tidak mengambil semua hadiah yang dia terima untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia membaginya dengan semua orang, itulah sebabnya dia bisa memerintah begitu banyak orang. Para murid dari halaman urusan sekuler semuanya mengaguminya. Meskipun budidaya mereka melampaui dirinya, tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi kakak senior pertama. Pencerahan jauh menyapu tangannya dan menyapu Iman abadi ke sisinya. Cahaya kemasan memancar, dan luka Iman abadi segera sembuh. Dia perlahan membuka matanya dan berseru, Tuhan. Huh, Iman abadi, kamu selalu pintar dan tajam, jadi kenapa kamu melakukan sesuatu yang begitu bodoh hari ini? Benar saja, guru menangani masalah ini dengan tidak memihak. Saya mengagumi Anda, sedangkan untuk menjadi murid sekuler, tidak apa-apa jika saya tidak melakukannya. Li Qingshan mengatupkan tangannya sebelum melangkah keluar dari halaman urusan sekuler. Iman abadi menatap punggung Li Qingshan. Matanya dipenuhi kebencian, dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini dalam hidupnya, dan itu terjadi tepat di depan begitu banyak senior dan junior. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan agak melengking, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia orang iblis. Apa, Iman abadi? Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Pencerahan jauh merasa khawatir. Dia segera menggunakan indera jiwanya untuk memeriksa Li Qingshan, tetapi di bawah pengaruh patung penindas iblis, Li Qingshan tidak mengeluarkan sedikitpun ke iblis. Iman abadi berkata dengan mata memerah, saya secara pribadi menyaksikan dia menjadi iblis. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melewati jubah dan avatar emas saya dengan begitu mudah? Jika saya berbohong, saya bersedia tenggelam ke dalam neraka yang tidak dapat dipecahkan dan menderita penderitaan malapetaka abadi. Ekspresi pencerahan jauh berubah. Jika seorang murid Buddha berani bersumpah seberat itu, pada dasarnya itu tidak mungkin salah. Demon Fog adalah musuh aliran Buddha. Jika Li Qingshan adalah iblis, maka mereka akan menangkapnya terlepas dari apakah dia benar atau salah. Mereka akan langsung membunuhnya atau mengirimnya ke olah penindasan iblis. Namun, Li Qingshan menutup telinga terhadap semua ini dan terus melangkah maju. Pencerahan jauh berseru, mohon tunggu, Tuan Li. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, Tuan? Li Qingshan merasakan pergelangan tangannya menegang, dicengkram erat oleh pencerahan jauh. Jika dia tidak menyebutkan nama biksu yang tidak marah hari ini, dia mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Dia menghela nafas dalam hati, Guru, oh Guru, Anda tidak dapat menyalahkan saya untuk ini. Ada beberapa hal yang perlu Anda klarifikasi. Bolehkah saya bertanya, Tuan Li, teknik sekte atau sekte mana yang baru saja Anda gunakan? Li Qingshan berkata, ini jelas merupakan dharma agama Buddha ortodoks. Dan, itu adalah dharma tertinggi dari biara Chand Devanaga. Saya telah berkultivasi agama Buddha sejak saya masih muda. Sudah lebih dari 300 tahun, jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa aliran agama Buddha saya memiliki teknik yang begitu kuat. Sebaliknya, saya merasa itu dipenuhi dengan ki iblis, seperti keajaiban kaum iblis. Li Qingshan tersenyum. Tuan, Anda akan mendengarkan cerita dari sisi saya lagi. Saya juga bersedia bersumpah bahwa jika saya adalah kaum iblis, saya akan bersedia tenggelam ke dalam neraka yang tidak dapat dipecahkan dan menderita penderitaan bencana abadi. Pencerahan jauh ragu-ragu. Dia melirik melewati pergelangan tangan Li Qingshan dan tiba-tiba berhenti. Dia bertanya, Hmm, bagaimana kamu mendapatkan rangkaian tasbi ini? Rangkaian tasbi sepertinya tidak ada yang istimewa, tetapi pencerahan jauh mengingatnya dengan sangat jelas. Ini jelas merupakan milik pribadi senior di pegunungan belakang itu. Bagaimana itu bisa sampai di tangan Li Qingshan? Li Qingshan berkata, Seseorang memberikannya kepadaku. Mustahil. Pencerahan jauh memahami betapa pentingnya rangkaian tasbi ini bagi senior tersebut. Ini pada dasarnya bisa digunakan sebagai warisan. Dia tidak akan pernah memberikannya begitu saja. Jika dia tidak memberikannya, apakah dia mencurinya? Pencerahan jauh berpikir, itu bahkan lebih mustahil lagi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencuri sesuatu dari senior itu? Jika senior itu benar-benar memberikannya kepada orang ini dengan sukarela, maka jangan beritahu saya. Li Qingshan berkata dengan penuh arti, Guru, apakah menurut Anda saya datang ke halaman urusan sekuler untuk menjadi murid sekuler karena saya bosan? Pencerahan jauh perlahan melepaskan tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Biksu malang ini mengerti. Silakan pergi, Tuan. Li Qingshan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Terima kasih Tuan. Dia melangkah ke arah kota Clear River. Menguasai, iman abadi berseru, dipenuhi kengganan. Pencerahan jauh menggelengkan kepalanya perlahan, menyatakan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia menyaksikan sosok Li Qingshan perlahan menghilang di kejauhan. Entah anak ini manusia atau iblis, orang itu yang akan menjadi hakimnya. 594. Markis baru dari Rui. Li Qingshan meninggalkan sekitar Gunung Grid Buddha dan segera lepas landas ke udara. Dia melihat kembali ke Gunung Grid Buddha di kejauhan dan sepertinya melihat sosok Little N di puncak gunung, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras, gunung-gunung tidak akan pernah berubah, dan air akan selalu mengalir. Suaranya terus bergema di seluruh pegunungan. Ribuan orang percaya di bawah ini mengangkat kepala dan menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Li Qingshan terkeke beberapa kali sebelum berbalik dan lepas landas. Dia melaju sepanjang jalan tanpa berhenti sama sekali, kembali ke Komando Rui dalam sehari semalam. Dia pergi melapor ke Gu Yanying terlebih dahulu, tapi dia tidak pergi ke penjaga Hawku Wolf. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat dia berkultivasi dan berteriak dengan keras. Komandan Gu, saya, Li Qingshan, datang untuk mencari audiensi. Beberapa saat kemudian, sebuah gerbang terbuka dalam formasi, dan Li Qingshan terbang ke danau kecil. Dia melintasi lebih dari 100 km bunga teratai dan tiba di pavilion tepi air mendengarkan angin. Gu Yanying sudah menunggu di balkon di atas danau. Dia tersenyum dari jauh. Kamu sudah pergi cukup lama. Li Qingshan tiba di balkon dan tertarik. Dia melihat Gu Yanying dengan pakaian seputih salju, berdiri tertiup angin dengan anggun. Dia jauh lebih mempesona dibandingkan wanita biasa. Namun, ketika dia mengingat percakapan mereka terakhir kali, dia langsung menepis pikirannya. Dia selalu menjadi orang yang fleksibel. Dia tidak pernah begitu setia seperti Hua Sengsan. Ditambah dengan fakta bahwa dia sudah berjanji padanya terakhir kali, semakin sedikit alasan baginya untuk berubah pikiran. Dia berkata dengan tenang, saya mengalami beberapa masalah kecil, jadi butuh waktu. Gu Yanying tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresinya dan mendengarkan kata-katanya. Dia berhenti khawatir. Dia benar-benar pria yang berani. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Setelah berpikir sejenak, Li Qingshan tersenyum. Saya pikir keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda berencana meminta bantuan saya? Tidak perlu terburu-buru. Ini belum waktunya. Gu Yanying mengetukkan tangannya dengan lembut menggunakan kipas lipatnya. Dia sepertinya sudah merencanakan semuanya. Li Qingshan berkata, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu yang kecil. Jangan ragu untuk memberitahuku. Saya telah mengalami banyak pertempuran, besar dan kecil, dan telah mengumpulkan banyak rampasan perang. Namun, bagaimana cara menjual rampasan perang ini dan mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri adalah sebuah masalah. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Setelah bertukar pukulan dengan iman abadi, Li Qingshan menyadari bahwa dia masih terlalu lemah sebagai manusia. Jika dia tidak mempelajari patung penindas iblis, iman abadi, yang memiliki naluri bertarung yang sangat buruk, akan mampu memaksa Li Qingshan terpojok hanya dengan beberapa artefak. Demonifikasi dan pedang iblis pengkhianat adalah kartu asnya. Dia tidak berencana menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Dia ingin mendapatkan beberapa alat sulap yang ampuh. Faktanya, dia tidak kekurangan alat sihir, tapi dia tidak berani menggunakannya dengan santai. Ibarat menjaga tambang emas, tapi tidak bisa menambangnya. Itu bukan masalah. Sebenarnya, meskipun Anda tidak menyebutkannya, saya ingin membicarakannya dengan Anda. Ada banyak sumber daya di bawah tanah. Jika kami dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan baik, keuntungannya akan lebih besar daripada Anda. Bisa membayangkan. Tentu saja itu yang terbaik. Li Qingshan tersenyum. Sesuatu yang sangat sulit baginya ternyata sangat mudah bagi Gu Yanying. Dengan koneksinya, dia secara alami memiliki metode untuk menangani rampasan perang ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara agar mereka dapat memiliki dasar kerjasama. Li Qingshan mengambil sebagian dari rampasan perang. Di antara benda-benda itu, ada lima artefak misterius, yang semuanya diaperoleh dari seratus kantong harta karun para pembudidaya inti emas dalam pertempuran di Gunung Burial Maun. Tidak ada kekurangan senjata yang diandalkan oleh para petani untuk membuat nama mereka terkenal. Begitu satu atau dua di antaranya bocor, akan segera diselidiki. Selain itu, ada juga banyak item lain-lain seperti pil dan metode budidaya. Jika dijumlahkan, nilainya cukup besar. Benar saja, kamu mendapat untung yang cukup banyak. Namun, bukan itu saja kan. Karena kamu ingin berdagang, keluarkan semuanya. Adikku, Qingshan, bukannya aku seraka akan hal-hal ini. Kata Gu Yanying. Bahkan para penggarap inti emas pun akan iri dengan barang-barang ini, tetapi barang-barang itu bukan apa-apa baginya. Li Qingshan berkata dengan tidak setuju, sepertinya kamu tidak tahu apa yang kuinginkan. Dalam hal perdagangan, Anda harus melihat apakah harganya tepat. Gu Yanying membuka lipatan kipas lipatnya dan melambaikannya dengan ringan, saya jamin Anda akan puas. Li Qingshan memandangnya sebentar, baiklah kalau begitu. Ini, ambil semuanya. Dia mengambil semua rampasan perang yang dia kumpulkan dalam sekali jalan. Di antaranya, ada segalanya, metode budidaya, formasi, artefak misterius, artefak roh, pil, jimat, dan lainnya. Dia hanya menyimpan beberapa jimat ungu untuk pertahanan diri. Gu Yanying membacanya sebentar dan memperkirakan secara kasar nilainya. Dia kadang-kadang mengomentari artefak misterius tertentu atau metode budidaya tertentu, lalu menerima semuanya dan memasukkan semuanya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Li Qingshan berkata, di mana barang-barangku? Gu Yanying berkata, saya tidak membawa barang-barang ini. Ayo kita lihat arsenal of arms. Arsenal senjata, tentunya Anda tidak bisa begitu saja membeli barang yang saya suka dan memberikannya kepada saya. Di masa lalu, senjata resmi pertama Li Qingshan berasal dari arsenal of arms. Setelah itu, setelah dia memulai jalur kultivasi, dia berhubungan dengan mereka beberapa kali lagi. Dia mengetahui bahwa arsenal of arms sangat berpengaruh, pada dasarnya memonopoli penjualan berbagai artefak di seluruh komando Rui. Jika dia ingin menemukan beberapa artefak misterius yang cocok, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Namun, jika dia ingin membeli sesuatu dari sana, harganya akan jauh lebih tinggi. Gu Yanying berkata, tidak perlu melakukan itu. Mereka berdua meninggalkan pavilion tepi air mendengarkan angin dan tiba di kota komando Rui bersama-sama. Sebagai pusat dari seluruh komando Rui, komando Rui bahkan lebih luas daripada prefektur Clear River. Tembok kota membentang beberapa puluh kilometer, dan bangunan dengan berbagai gaya mengjulang tinggi hingga ke awan. Sebagian besar terbuat dari kayu dan batu, memberikan kesan kuno, namun pada saat yang sama, dipenuhi dengan warna-warna yang fantastis. Mereka tidak lagi memberikan kesan kota kuno. Bahkan mungkin kota-kota modern tidak dapat menandingi mereka dalam hal kemajuan dan kenyamanan. Li Qingshan dapat dengan jelas melihat gerbong kayu yang menyerupai trem meluncur di sepanjang jalan, berhenti dari waktu ke waktu dan melepaskan sekelompok orang. Jelas sekali, ini adalah hasil karya aliran Mohisme. Saat ini hari sudah senja, dan lentera baru saja dinyalakan. Namun, yang menyala bukanlah cahaya lilin, melainkan setitik cahaya spiritual, seolah-olah bola petir muncul dari udara tipis. Bintik-bintik cahaya tersebar di jalan-jalan yang bersilangan dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, kota Komando Rui telah tenggelam ke dalam lautan bintang. Sungguh luar biasa. Ini jelas merupakan formasi yang menyelimuti seluruh kota Komando Rui. Manusia yang tinggal di sana sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, hal itu membuat Li Qingshan takjub di langit. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa seluruh kota Komando Rui dihiasi dengan lentera dan pita seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Dia bertanya, apakah ini semacam festival saat ini? Gu Yanying berkata, Oh benar, kamu masih belum tahu. Markis Rui yang baru telah menjabat. Kamu akan bisa menemuinya malam ini. Malam ini. Ada perjamuan di kediaman Markis of Rui malam ini. Kamu bisa ikut denganku. Kenapa aku ingin ikut bersenang-senang? Pangeran dari keluarga Kekaisaran Provinsi Naga ini tidak bisa dibandingkan dengan Jiangfu. Sebaiknya kamu mempertimbangkannya. Dengan itu, Gu Yanying terbang ke bawah. Li Qingshan merenung sejenak sebelum mengejarnya. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. 595 5 Artefak Misterius Keduanya tiba di depan sebuah gedung yang tingginya beberapa puluh meter. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat kepalanya berbentuk seperti pedang tajam, mengarah ke langit. Cahaya biru keperakan mengalir melaluinya, dan tiga kata, Arsenal of Arms, muncul. Gu Yanying masuk, dan Li Qingshan mengikuti dari belakang. Begitu dia melangkah melewati pintu, bahkan sebelum dia bisa melihat sekeliling, seorang petugas segera datang untuk menerimanya. Ketika dia melihat Gu Yanying, dia pertama kali terkejut sebelum menjadi penuh rasa hormat. Bu, Anda datang untuk pemeriksaan. Dia berseru dengan keras, dan dalam sekejap, hampir seratus petani turun dari atas dan bawah. Mereka berkata bersama-sama, bawahan Anda menyambut Anda, Bu. Li Qingshan awalnya mengira itu karena status Gu Yanying sebagai komandan White Hawk, tetapi ketika dia mendengar bagaimana Gu Yanying memanggilnya, dia merasa ada yang tidak beres. Mereka bukan pengawal Hawk Wolf, jadi mengapa mereka menyebut diri mereka sebagai bawahan. Dan, sepertinya mereka tidak menerima tamu terhormat. Gu Yanying menjawab pertanyaannya, tidakkah kamu tahu bahwa Arsenal of Arms adalah milikku? Anda dapat memilih artefak misterius apapun yang Anda inginkan. Tidak ada tempat di seluruh Komando Ru Yi yang memiliki lebih banyak artefak misterius selain di sini. Benar saja, kamu ahli dalam menghasilkan uang. Kamu kaya dan sombong. Li Qingshan tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia pertama kali mendengar Hua Sengshan menyebut namanya, dia mendengar dia menyebutnya sebagai Bos Gu. Baru sekarang dia mengerti maksudnya. Kalian semua bisa bubar, Wu Tua, bawa Komandan Li ke gudang di lantai atas untuk melihatnya. Gu Yanying melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Setelah itu, dia memberi perintah kepada seorang penggarap yayasan pendirian yang tampak jujur berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia kebetulan adalah penjaga toko Arsenal of Arms yang menerima tamu dari mana-mana. Penjaga toko, Wu Tua mau tidak mau mempelajari Li Qingshan. Gudang adalah tempat yang penting, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang luar masuk begitu saja. Bahkan jika dia menerima tamu terhormat, dia bisa saja mengundang mereka ke kamar pribadi. Namun, Gu Yanying secara pribadi telah memberinya perintah, jadi dia tidak berani melanggarnya. Iya bu. Di bawah bimbingan penjaga toko Tua Wu, mereka turun ke lantai paling atas. Dalam perjalanan, mereka melewati alarm yang tak terhitung jumlahnya dan membuka beberapa pintu lagi. Baru saja, mereka masuk ke kas Arsenal. Dengan kemampuanku, tidak sulit bagiku untuk menerobos formasi luar ini, tapi aku tidak tahu terbuat dari apa gerbang ini. Bahkan dengan pedang iblis pengkhianat di tangan, akan sulit untuk menembusnya. Jika aku mencurahkan kekuatan pada mereka. Saat Li Qingshan memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan cahaya terang menyerbu ke arahnya, hampir membutakannya. Menyipitkan matanya, dia melihat bahwa itu adalah cahaya dari alat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, memenuhi gudang. Penjaga toko Wu menutup pintu dan berkata, Tuan, kami sudah sampai. Gu Yanying berkata, Mari kita lihat artefak di dalamnya. Ini, aku khawatir ini tidak pantas. Penjaga toko Wu ragu-ragu dan memandang Li Qingshan. Jangan lakukan ini dan itu, cepat pergi. Gu Yanying mendesak sambil tersenyum. Suaranya sangat tenang, seolah dia sedang berbicara dengan teman lama, bukan dengan bawahan. Iya. Penjaga toko Wu tidak punya pilihan selain pergi ke tembok di sisi timur. Dia membentuk segel tangan dan melantunkan mantra, dan dinding halus itu membuka pintu lain. Dia berbalik dan berkata, Tolong. Akhirnya, Li Qingshan tiba di perbendaharaan arsenal yang sebenarnya. Melihat sekeliling, dia melihat hampir seratus benda berbeda ditempatkan di jendela. Di antaranya, ada pedang dan armor biasa, tapi ada juga berbagai macam benda aneh. Mereka semua tertutup oleh lapisan cahaya, dan mustahil untuk melihat cahaya spiritual mereka. Namun, Li Qingshan tahu bahwa setiap benda di sini adalah artefak misterius yang sangat langka, dan mungkin nilainya jauh lebih tinggi daripada gabungan artefak spiritual yang tak terhitung jumlahnya di luar. Penjaga toko Tuawu menyerahkan gulungan batu giyok. Pikiran Li Qingshan memasukinya, kalau dipikir-pikir, pelanggan biasa hanya bisa menggunakan gulungan giyok ini untuk memutuskan apakah mereka ingin membeli atau tidak. Mereka tidak bisa langsung masuk ke perbendaharaan dan memilih yang asli. Gu Yanying melihat sekeliling dan berjalan ke bingkai jendela. Dia mengulurkan tangannya ke dalam, dan tangannya yang putih berkilau perlahan melewati lapisan cahaya. Saat dia menariknya keluar lagi, dia sudah memegang sepasang sarung tangan yang hampir transparan. Mereka bersinar dengan cahaya seperti kerudung. Itu adalah artefak misterius tingkat rendah. Ayo, coba ini. Tuan, Anda memiliki mata yang bagus. Tangan gelombang cahaya, ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa untuk diperkenalkan. Itu hanya dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan teknik pertarungan tipe air. Ini sempurna untuk rekan Daois ini. Penjaga Toko Wu memperkenalkan teknik ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Dalam pertarungan hidup dan mati, menjadi sedikit lebih cepat bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati, apalagi lebih banyak. Li Qing Shan mengenakan sarung tangan, dan cahaya spiritual segera menghilang. Dia menemukan bahwa sarung tangan ini sangat ringan sehingga terasa seperti tidak ada apa-apa di sana. Bahkan sidik jari di sarung tangan pun terlihat jelas. Itu seperti danau biru, berwarna-warni dari jauh, tapi tidak berwarna di tangan. Saat dia memegang tangannya, bahkan indra Prabanya tidak terpengaruh sama sekali. Benda yang begitu ringan, seberapa bergunakah benda itu? Dia sekali lagi memisahkan tangannya dan diam-diam mengedarkan energi spiritualnya. Dia baru saja berpikir ketika pusaran air kecil lahir. Seluruh prosesnya lancar dan tidak terkendali, seolah-olah kondisinya tepat. Li Qingshan sangat senang di hatinya. Dengan benda ini di tangannya, dia pasti mampu memunculkan kekuatan Ocean Wilding. Itu jauh lebih cocok untuk dia gunakan daripada pedang air berat. Jika dia mengenakan sarung tangan ini saat bertarung dengan iman abadi, dia cukup yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan jubah iman abadi dengan satu pukulan. Penjaga Toko Wu juga terkejut di dalam hatinya. Meski pusaran air ini hanya sebesar ibu jari, namun suara siulannya serius pegunungan dan memecahkan bebatuan. Ini hanyalah sebuah eksperimen. Jika dia serius mengeksekusi tekniknya, lalu seberapa kuatkah teknik itu? Baiklah, ini dihitung satu. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia hanya memakainya di tangannya dan tidak melepasnya lagi sambil terus memilih. Dia berseru kagum dari waktu ke waktu. Dia merasa setiap artefak begitu kuat dan istimewa. Selain itu, pengenalan hampir setiap artefak berlangsung sangat lama dan memperkenalkan segala macam informasi tentang artefak tersebut. Dia selalu menjadi seseorang yang pandai bertarung, jadi ketika dia melihat hampir setiap artefak, serangkaian taktik pertempuran yang dapat mengeluarkan kekuatan terbesar dari artefak tersebut secara otomatis muncul di benaknya, dan ini menghabiskan lebih banyak waktu. Kamu terlalu lambat. Jika kamu terus terlihat seperti ini, kamu pasti akan melewatkan jamuan makannya. Lebih baik biarkan aku memilih. Gu Yanying menunggu beberapa saat, lalu menutup kipas lipatnya dan mengulurkan tangannya. Li Qingshan hanya merasakan hembusan angin sejuk lewat, dan slip diok ada di tangannya. Dia tersenyum tak berdaya. Gu Yanying memeriksanya dengan serius. Meskipun artefak ini miliknya, dia tidak memahami semuanya, jadi kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Li Qingshan. Setelah beberapa saat, dia memilih Leontin Giok, ikat pinggang, baju besi lembut, dan sepasang sepatu bot. Masing-masing dari mereka secara alami adalah artefak, dan masing-masing memiliki kekuatan anehnya sendiri. Li Qingshan tentu saja tidak meragukan pandangan ke depan dan pengetahuannya, jadi dia hanya bisa menerimanya. Melihat profil cantiknya saat dia merenung dengan serius, mau tak mau dia merasa sedikit aneh. Seolah-olah dia diajak oleh pacarnya yang kaya untuk memilih pakaian yang pas dan mahal untuk pesta mewah. Li Qingshan tertawa pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyerah pada niat jahatnya, iya. Dia mengesampingkan pemikiran ini dan memakai semua barang yang telah dipilih Gu Yanying. Keseluruhan pribadinya tampak baru, dan semangat kepahlawanannya berkembang. Pakaian Komandan Li sangat keren. Penjaga Toko Tuahu juga mengetahui nama dan identitas Li Qingshan melalui percakapan mereka. Dia buru-buru memujinya, tapi di dalam hatinya, dia berpikir, tidak peduli siapa yang memiliki lima artefak, semuanya keren dan luar biasa. Namun, apakah mereka dapat mengeluarkan potensi penuh dari artefak tersebut masih dipertanyakan? Itu saja, Gu Yanying mengamati Li Qingshan dan berkata sambil berpikir. Li Qingshan tersenyum. Dia sangat puas di dalam. Selama dia menyempurnakan semua artefak misterius ini, kekuatannya pada dasarnya akan berlipat ganda. Dia akan mampu menutupi kekurangan menjadi seorang kultifator manusia, yang terlalu lemah. Banyak situasi di mana dia merasa tidak nyaman untuk menggunakan kekuatan demoniknya tidak akan menjadi canggung lagi. Jika dia harus pergi ke Ola Demon Suppression lagi sekarang, dia bahkan akan cukup berani untuk mencoba lantai tujuh. Berapa banyak lagi yang bisa kupilih? Gu Yanying tersenyum. Tidak ada salahnya memberi Anda semua artefak misterius di sini, tetapi memakai lima artefak misterius pada dasarnya adalah batasnya. Jika Anda memiliki lebih banyak, artefak misterius tersebut akan berbenturan satu sama lain yang akan merugikan penggunaan Anda. Jika bukan karena fakta bahwa artefak misterius ini semuanya milik elemen air dan bakat seperti Dewa Li Qingshan dalam mengendalikan air, menggunakan tiga artefak misterius pada saat yang sama pada dasarnya akan menjadi batasnya. Iman abadi telah menerima suap selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki lebih dari tiga artefak misterius yang dimilikinya. Namun, saat dia berhadapan dengan musuhnya, Li Qingshan, dia hanya menggunakan tiga. Penjaga Tokohu tercengang. Meskipun Gu Yanying selalu bermurah hati kepada orang lain, dia belum pernah mendengar dia begitu murah hati. Apa istimewanya anak ini sehingga dia begitu menyayanginya? Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai menyimpannya bersamamu. Kita akan membicarakannya ketika aku memikirkan apa yang aku butuhkan. Hem, apakah ini kuali pil? Li Qingshan menoleh dan melihat kuali putih bersih yang sepertinya diukir dari batu giyok putih di panel atas dinding. Benar, kuali ini disebut kuali peleburan giyok. Itu hanya artefak misterius kelas menengah, tapi ini yang paling berharga di antara semua artefak misterius di sini, kata penjaga Tokohu. Awalnya, artefak misterius dan kuali pil seperti ini adalah yang paling mudah untuk dijual, namun karena harganya yang selangit, banyak pembudidaya hanya bisa menyerah dengan menyesal setelah melihatnya. Aku masih menginginkan kuali jade melting ini. Mata Li Qingshan berbinar, dan dia langsung berkata, sejak Rusin memberinya segel dewa air, dia mencari hadiah yang cocok untuk membalas budi. Kuali peleburan giyok ini adalah hadiah yang sempurna. Gu Yanying berkata, saya tidak tahu kamu tahu alkimia. Aku punya teman yang cukup pandai dalam hal itu. Gu Yanying tersenyum dan berkata, dia adalah kecantikan medis bernama Rusin. Kamu orang yang sentimental. Kamu sudah tahu jawabannya, tapi aku hanya memperlakukannya sebagai teman dan orang kepercayaan. Kata Li Qingshan, dengan identitas Gu Yanying, tidak masalah baginya untuk menyelidiki tiga generasi keluarganya, jadi tidak aneh jika dia tahu tentang Rusin. Dari perkataanmu, apakah kamu akan memberikan ini padanya? Gu Yanying melompat dengan ringan dan mengambil kuali jade melting di tangannya. Bentuknya hanya sebesar kepalan tangan dan ditopang oleh tiga kaki panjang yang berkelok-kelok. Pola awan melayang di permukaannya, membuatnya tampak sangat indah. Iya. Tahukah kamu bahwa kuali pil ini jauh lebih mahal daripada lima artefak misterius yang kamu miliki? Li Qingshan berkata, apa hubungannya dengan hal itu? Sebaiknya kamu menyempurnakan artefak misterius ini sesegera mungkin. Mungkin akan ada pertempuran sengit malam ini. Gu Yanying dengan santai melemparkan kuali peleburan Giyok ke Li Qingshan dan berjalan keluar dari gudang. 596. Tanah milik Markis Ofruyi terletak tepat di tengah kota komando. Itu dikelilingi oleh tembok tinggi di semua sisi dan benteng naik dan turun terus-menerus. Tentara berjalan di sepanjang mereka, dengan waspada memeriksa sekeliling. Secara alami, hal itu memberikan kesan otoritas. Itu adalah kota di dalam kota. Seorang pria parubaya yang agak gemuk dan tampak seperti seorang penjaga berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk utama. Dia terus-menerus menatap bulan sabit di langit, memperkirakan waktunya. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Mengapa komandan Gu belum datang? Saat dia sedang berpikir, sesosok tubuh berpakaian putih melesat di udara dan mendarat di depan pintu masuk perkebunan. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang lebih putih dari salju. Dia memiliki senyuman di bibirnya saat dia melambaikan kipas lipat Giyoknya dengan lembut. Seolah-olah dia muncul begitu saja, dia meniupkan angin sepoi-sepoi yang membuat pakaian seputih saljunya bergetar lembut. Seorang pria jangkung mengikuti di belakangnya. Dia memiliki wajah perunggu, alis tebal, dan mata lebar. Dia berdiri diam di belakang wanita itu seperti seorang penjaga, tapi dia tidak menunjukkan rasa rendah diri sama sekali. Sebaliknya, dia memberikan kesan kekuatan yang alami. Mereka adalah Gu Yanying dan Li Qingshan. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan datang ke tanah milik Marcus of Rui. Di kehidupan sebelumnya, dia juga pernah mengunjungi istana terlarang. Dibandingkan dengan tanah milik Marcus, istana kekaisaran megah yang bertahan selama dinasti Ming dan Qing pada dasarnya sesederhana dan sekasar tempat tinggal. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana tanah milik Marcus yang dikelola Klanjiang selama beberapa milenium telah diambil alih oleh orang lain dan memiliki pemilik baru, mau tak mau dia memikirkan sebuah ungkapan yang pernah dia baca. Bibirnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hanya Gu Yanying yang mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Di masa lalu, Wang Xie seperti burung layang-layang di depan pengadilan, terbang menuju keluarga He. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan merasa sedikit terkejut. Anak ini mengeluarkan aura tidak sopan. Dia tidak pernah mengira dia akan memiliki bakat sastra seperti itu. Komandan Gu, Anda akhirnya tiba. Yang mulia sudah menunggu cukup lama. Jika Anda masih belum datang, saya pasti sudah dihukum. Ketika penjaga melihat Gu Yanying, dia bersuka cita dan pergi untuk menyambutnya. Pengurus Zheng, peraturan 13 masih sangat ketat. Dia sebenarnya membutuhkanmu untuk menerimaku secara pribadi. Jarang sekali komandan Gu mengingat karakter sekecil saya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa menyambut komandan Gu secara pribadi. Silakan ikuti saya. Kepala pelayan mengulurkan tangannya dan memimpin jalan. Tidak perlu. Saya lebih mengenal rumah besar ini daripada yang mulia. Dengan lambayan lengan bajunya, Gu Yanying berubah menjadi bayangan putih dan memasuki gerbang kota. Kepala pelayan itu buru-buru mengikutinya. Kecepatannya juga sangat cepat. Dia mengikuti di belakang Gu Yanying seperti bayangan sambil berteriak, komandan Gu telah tiba. Tentu saja, ini karena Gu Yanying tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia bisa mengimbangi kecepatan biasanya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Li Qingshan terkejut. Baru saja, dia menyadari bahwa Steward Zheng yang tampak seperti pelayan ini sebenarnya adalah seorang kultifator inti emas. Dia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Ditambah dengan fakta bahwa dia terlalu patuh, dia sama sekali tidak memiliki kedudukan sebagai seorang kultifator inti emas. Akibatnya, bahkan Li Qingshan pun salah menilai dia. Siapakah Markis Rui yang baru ini? Sangat mudah bagi seorang kultifator inti emas untuk menjadi teman atau tamu, tetapi menjadikannya seorang pelayan pada dasarnya adalah sebuah kemewahan yang tak terbayangkan. Li Qingshan mengikuti mereka berdua melewati gerbang kota demi gerbang kota, tiba di pusat perkebunan Markis. Dia melihat sebuah istana yang luas dan megah di kejauhan. Di bawah cahaya bulan, ia diselimuti oleh cahaya merah, seperti api besar yang sedang menyala. Di teras depan istana, seorang lelaki berjubah mewah dan bermahkota tinggi berdiri dengan tangan di belakang punggung. Yanying, kalau kamu masih belum datang, aku tidak akan bisa menahan diri untuk memulai jamuan makannya terlebih dahulu. Suaranya memekakan telinga dan bahkan sedikit melengking, seperti serigala yang melolong ke bulan. Itu menembus udara, membuat orang tergoda untuk menutup telinga mereka. Li Qingshan menyipitkan matanya. Wajah pria itu agak kecoklatan, dan matanya sedikit melotot. Bahkan ada bekas luka samar di mata kanannya. Tidak ada yang tampan di wajahnya, sama sekali tidak sebanding dengan keanggunan dan keanggunan Jiangfu. Namun, hanya dengan berdiri di sana dengan santai, dia mengeluarkan aura suram dan mendominasi, yang tidak bisa dibandingkan dengan Jiangfu. Lalu dia melihat jubahnya. Mereka bukanlah ular ruyi, tapi lima naga sejati. Ini adalah keturunan dari keluarga kekaisaran Gritsia. Sekilas saja, Li Qingshan tahu bahwa orang ini jauh lebih sulit dihadapi daripada Jiangfu. Jika dia bertekad untuk menjadikannya musuh, dia mungkin akan menjadi musuh yang cukup merepotkan. Ketiga belas, aku sudah kesebelas. Gu Yanying mendarat dengan lembut di depan pria itu seperti bulu, tetapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, pria itu memotongnya. Meskipun tatapannya ke arah Gu Yanying juga bersinar terang, memiliki kekaguman paling alami yang dimiliki seorang pria terhadap wanita luar biasa, dia tidak akan pernah mengubah caranya melakukan sesuatu karena hal ini. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu sudah maju dua tahun lagi. Li Qingshan awalnya mengira ini adalah senioritas keluarga kekaisaran berdasarkan usia, tetapi sekarang dia mendengarnya, bukan itu masalahnya sama sekali. Sebaliknya, ini tampak seperti semacam pertarungan peringkat. Sebaiknya kau panggil saja aku Si King. Si King tersenyum. Tatapannya melewati Gu Yanying dan mendarat di Li Qingshan. Li Qingshan telah menyembunyikan semua cahaya dari artefak misteriusnya, tapi mustahil baginya untuk bersembunyi dari mata Si King. Tatapan itu membuat Li Qingshan tidak senang, karena sepertinya dia tidak sedang melihat seseorang, tetapi lebih seperti dia sedang melihat kuda pacuan atau anjing, menilai kekuatan dan kelemahannya di dalam. Ini pasti bawahanmu. Sepertinya kamu belum melupakan tradisi Provinsi Naga. Namun, wawasanmu telah memburuk. Dia baru berada di pertengahan yayasan pendirian, namun dia mungkin masih belum beradaptasi dengan artefak misteriusnya. Gu Yanying berkata, menurutku itu karena kamu terlalu lama terjebak di Provinsi Naga, Si King. Kamu mempersempit wawasanmu. Benar-benar, Si King menatap Li Qingshan beberapa saat dan tersenyum. Benar saja, pembunuhanmu tersembunyi dengan baik, seperti seekor harimau yang sedang beristirahat di hutan. Jika kamu dapat mengambil langkah lebih jauh dan mencapai yayasan yang terlambat, maka kamu benar-benar dapat memberiku beberapa harapan. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Si King. Dia tidak menunjukkan rasa hormat atau takut sama sekali. Wajah Si King sedikit merosot, dan senyumannya lenyap. Meski begitu, dia masih liar. Kamu masih perlu mengajarinya lebih banyak tentang prinsip menghormati yang kuat. Tidak semua orang bisa dijinakkan. Kita akan masuk. Gu Yanying mengubah topik dan menatap Li Qingshan, menunjukkan bahwa dia tidak boleh menghadapinya secara langsung. Li Qingshan menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia tampak agak merendahkan. Silakan, Si King mengangkat tangannya. Dia tidak menganggap kekasaran penggarap yayasan ini terlalu serius. Apakah orang seharusnya peduli pada anjing yang memamerkan giginya? Terlebih lagi, ini adalah seekor anjing yang akan mati. Mereka memasuki istana bersama. Beberapa lusin meja ditata di setiap sisi istana. Di satu sisi, mereka semua berpakaian putih. Mereka adalah bawahan Gu Yanying, sesama anggota pengawal Hawku Wolf. Di sisi lain, pakaian masyarakat di sana terbagi dalam beberapa warna. Kursi paling depan di kedua sisi kosong, saling berhadapan dari jauh. Jelas, mereka disediakan untuk Gu Yanying dan Si King, tapi tidak ada kursi untuk tuan rumah. Pengaturan ini agak aneh. Perjamuan seharusnya menjadi tempat di mana tuan rumah dan tamu bersenang-senang sepuasnya. Sebaliknya, hal itu justru menimbulkan rasa konfrontasi dan negosiasi. Salam, Komandan Gu. Ketika Serigala Putih melihat Gu Yanying, mereka semua berdiri dan membungkuh. Li Qingshan melihat Han Qiongzi dengan sekali pandang, sementara Han Qiongzi melihat ke belakang dalam diam. Li Qingshan mengangguk padanya sebelum menemukan Wang Pusi. Namun, ketika dia melihat sekeliling dari sudut matanya, dia benar-benar menemukan seseorang yang dikenalnya, Qian Rongzi. Meskipun Qian Rongzi duduk di belakang, dia berpakaian putih. menjadi penjaga Serigala Putih pada suatu waktu. Dia tersenyum lembut pada Li Qingshan, selembut air. 597. Setelah mencapai yayasan pendirian, Qian Rongzi jelas tidak lagi bertugas sebagai penjaga Serigala Merah Biasa. Setelah bertemu Gu Yanying, dia langsung dipertahankan sebagai penjaga Serigala Putih. Li Qingshan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa sikap Qian Rongzi telah berubah lagi. Rasa dinginnya pada dasarnya telah hilang sama sekali, tetapi Li Qingshan tidak akan pernah melupakan kegilaannya. Wanita ini menjadi lebih berbahaya. Jika ada yang memprovokasi dia, mereka mungkin akan mendapat banyak masalah. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di mata Qian Rongzi, perubahannya bahkan lebih mengejutkan. Sikapnya yang berpuas diri seperti seekor harimau yang berjalan-jalan di hutan. Kata, Raja tertulis di dahinya, tapi cakar dan giginya dicabut semua. Dia tidak akan menunjukkan kekejamannya dengan mudah. Awalnya, saya pikir saya bisa menutup jarak di antara kami, tetapi saya tidak pernah berpikir dia akan tetap sekuat itu. Saat mereka berdua sedang tenggelam dalam pikirannya masing-masing, seorang wanita muda dengan alis tebal dan mata besar berseru dengan lantang, Kak, ayo duduk. Li Qingshan memperhatikan bahwa wanita muda itu mengenakan seragam Komandan Serigala Putih, dan tempat duduknya hanya sedikit di belakang Gu Yanying. Dia pikir, dia asisten Gu Yanying, Komandan Serigala Putih. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi seperti ini. Dia masih terlihat seperti wanita muda, tapi usia sebenarnya bukan hanya itu. Ini hanya membuktikan bahwa bakatnya sangat luar biasa. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di usia yang sangat muda, sehingga laju penuaannya jelas lebih lambat, itulah sebabnya dia masih terlihat seperti wanita muda. Gu Yanying berkata, dalam situasi formal, Anda harus memanggil saya Komandan atau Tuan. Apa hubungannya dengan hal lain? Wanita muda dengan alis tebal cemberut. Dia berperilaku seperti wanita muda normal. Namun, dengan apa yang baru saja dia alami di pintu masuk, Li Qingshan takut meremehkannya. Dia menatapnya. Meskipun dia telah sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya, dia masih bisa menyelidiki sedikit dengan indera penyuruh. Benar saja, dia juga seorang kultivator inti emas. Gadis dengan alis tebal itu tiba-tiba memelototi Li Qingshan dan berkata dengan garang, Apa yang kamu lihat? Li Qingshan terus menurunkan kelopak matanya dan menundukkan kepalanya. Si Qing berkata sambil tersenyum, Saudari Bauer, aku sudah lama tidak sabar. Hari ini adalah reuni teman lama, jadi tidak perlu mengikuti aturan ini. Silahkan duduk. Begitu Gu Yanying duduk, gadis dengan alis tebal itu bersandar padanya dan berkata, Saya akan duduk di sini juga. Awalnya, itu seharusnya menjadi satu meja per orang. Kemudian menurut identitas dan budidayanya, dia ingin duduk bersama Gu Yanying di barisan belakang. Untung tempat duduknya sangat besar, sehingga keduanya tidak terasa sesak. Si Qing mengerutkan kening, Orang kampungan, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu etiketnya, tapi si Bao, jangan melanggar aturan. Huff, kamu seorang pangeran, tapi aku seorang putri. Kenapa aku harus berada sedikit di belakangmu? Si Qing, aku hanya memanggilmu kakak karena aku memberimu wajah. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai kamu memanggilku kakak. Si Bao tiba-tiba berdiri dan mendengus dingin dengan sangat meremehkan. Alisnya yang tebal terangkat tinggi, dan aura yang dia keluarkan tidak kalah dengan milik si Qing. Terlebih lagi, itu agak mirip dengan milik si Qing. Aku akan mencicipinya di majelis naga meningkat berikutnya. Aku hanya khawatir kamu tidak berani berpartisipasi. Li Qing San sangat terkejut. Dari suara mereka, keduanya seharusnya menjadi pewaris klan kekaisaran, bersatu kembali setelah lama berpisah. Meskipun mereka tidak dekat, mereka seharusnya bisa akur di permukaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya karena masalah tempat duduk, mereka akan saling bentrok begitu keras dan menjadi begitu bermusuhan. Mereka pada dasarnya seperti preman jalanan, mampu terlibat perkelahian sengit hanya dengan beberapa kata seperti, apa yang kamu lihat? Atau, apa salahnya melihatmu? Mereka sama sekali tidak memiliki pengendalian diri dari klan kekaisaran atau pembudidaya inti emas. Baiklah, Bao Er, kamu boleh duduk di sini jika kamu mau. Jangan seperti ayam aduan, Gu Yanying menarik si Bao, dan si Bao bersandar padanya sambil lalu. Dia berbisik ke telinganya, heh, aku akan menurunkannya dulu dan menunjukkan siapa bosnya. Li Qingshan melihat ada dua kursi di kiri dan kanan si King. Mereka hanya sedikit ke belakang, di bawah si King dan di atas yang lainnya. Status mereka pada dasarnya setara dengan si Bao. Baru saja, si King dan yang lainnya telah memasuki aula, tetapi hanya mereka yang tidak berdiri untuk menerimanya. Salah satunya adalah seorang jenderal militer berbaju besi. Jenggotnya dikepang menjadi kepang hitam putih yang memanjang dari dagu hingga dadanya. Dia duduk di sana dengan sikap yang menakjubkan. Matanya terbuka lebar saat dia menatap si Bao dengan marah. Orang lainnya adalah seorang sarjana berwajah pucat. Dia menopang dagunya dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengipasi kipas bulu hitam dengan lembut. Dia menatap si Bao dengan sepasang mata yang dalam dirongga matanya yang cekung. Silakan duduk, yang mulia. Apa gunanya bertengkar dengan wanita? Bukan saja dia tidak menganggap serius si Bao, tapi dia juga memperlakukan si King secara setara. Kamu benar, saudara Jia. Si King kembali ke tempat duduknya sebelum memerintahkan perjamuan dimulai. Namun, suasana di aula menjadi semakin menindas. Sepertinya ini bukan jamuan makan sama sekali. Li Qingshan baru saja hendak duduk di kursi kosong di samping Han Kiongzi ketika Gu Yanying melambai padanya. Qingshan, kenapa kamu tidak duduk di sini? Kamu tidak terlihat baik jika kosong. Li Qingshan juga tidak menahan diri. Dia tiba di kursi kedua di samping Gu Yanying dan duduk dengan santai. Si Bao memelototinya lagi. Itu awalnya adalah tempat duduknya. Banyak penjaga serigala putih di belakang yang terkejut. Ini bukan hanya soal tempat duduk. Kultivasi, usia, dan pengalaman mereka semuanya telah diperhitungkan dengan cermat. Tidak ada kebingungan siapa yang berada di depan dan siapa yang salah. Itu pada dasarnya bisa mewakili status mereka di penjaga Hawku Wolf. Itu juga merupakan bentuk etiket paling dasar. Jika si Bao ingin duduk bersama Gu Yanying dengan statusnya, bahkan si Qing pun akan menegurnya karena bersikap kasar. Tindakan Gu Yanying setara dengan menempatkan Li Qingshan di depan mereka semua. Itu sangat penting, begitu banyak tatapan cemburu yang mau tidak mau harus dibuang. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui indera jiwa mereka. Siapa dia? Saya pikir dia bernama Li Qingshan, Komandan Scarlet Haug dari Prefektur Clear River. Dia hanya seorang Komandan Scarlet Haug. Dia baru berada di pertengahan pendirian yayasan. Hak apa yang dia miliki agar cukup berani untuk duduk di depan kita? Li Qingshan. Jangan bilang dia pengecut yang terkenal itu, Komandan Budidaya terpencil. Sejak Li Qingshan menjadi Komandan Scarlet Haug, dia menyerahkan semua pekerjaannya kepada Hua Sengshan. Selain pergi ke Gunung Burial Maun bersama Hua Sengshan untuk menyelidikinya, dia tidak melakukan satupun hal yang benar. Dia cukup terkenal di kalangan pengawal Haug Wolf. Si Qing menatapnya. Sepertinya Yanying sangat menghargai anak ini. Aku perlu memberi perintah. Jangan biarkan dia mati di tanganku nanti. Sebelum Gu Yanying dapat mengatakan apapun, Si Bao berkata, menurutku kamu juga tidak memiliki kemampuan. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Li Qingshan dengan perasaan jiwanya. Nak, kamu ingin duduk di kursiku. Mari kita lihat apakah kamu punya hak nanti. Li Qingshan bingung. Apa yang mereka bicarakan? Sepertinya mereka akan berselisih satu sama lain nanti. Samar-samar dia bisa memahami mengapa Gu Yanying memilih artefak misterius ini untuknya dengan begitu serius. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan pertarungan sampai mati. Semangat Si Qing bangkit, dan kegembiraan memenuhi matanya. Dia jelas tertarik dari lubuk hatinya. Itu tidak perlu. Tentukan saja pemenangnya. Gu Yanying melambaikan tangannya sambil tersenyum. Pertempuran itu berbahaya, di mana hidup dan mati dipertaruhkan. Dia mungkin belum tentu memiliki kesempatan untuk menyerah dan memohon belas kasihan. Si Qing meminum secangkir anggur dan tersenyum membunuh. Saat mereka berbicara, berbagai makanan lesat yang belum pernah didengar Li Qingshan sebelumnya disajikan seperti air mengalir. Khususnya, topless anggur berkualitas berwarna hijau pucat dan tidak mengeluarkan aroma sama sekali. Namun, ketika Li Qingshan mencoba menyesapnya, rasanya seperti panas membara. Aroma yang menyengat menyerbu kepalanya dan panas yang menyengat memasuki paru-parunya. Sungguh menyegarkan. Sangat mudah untuk mabuk karena anggur ini, jadi jangan minum terlalu banyak. Masih ada hal penting yang harus dilakukan nanti. Gu Yanying secara khusus berkomunikasi dengannya secara diam-diam. Jangan khawatir. Semakin banyak aku minum, semakin bersemangat aku jadinya. Apa sih yang begitu serius? Kamu akan tahu sebentar lagi. Saat ini, suara alat musik petik dan alat musik tiuk kayu terdengar samar dari balik tirai. Suara yang sangat mengharukan bergetar, bernyanyi dengan kesedihan perpisahan yang tak ada habisnya. Bahkan Li Qingshan mau tidak mau tergerak olehnya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Aroma bunga tercium. Kelopak bunga begonia bertebaran keola bersama angin. Warnanya putih bersih, merah muda samar, dan merah cerah. Wanita ramping dengan pakaian tipis melayang seperti peri dari sembilan langit. Mereka datang membawa ombak, menari mengikuti alunan musik. Ketika mereka sampai di tengah aula, mereka tiba-tiba berpencar, menghasilkan lingkaran cahaya yang mekar seperti merah terang. Seorang wanita jangkung muncul di tengah, tapi dia mengenakan topeng putih, samar-samar menggambar garis bunga begonia. Para wanita di sekitar sudah sangat cantik, jadi mau tak mau mereka membayangkan betapa cantiknya wanita yang berada di tengah. Li Qingshan samar-samar bisa merasakan bahwa sosok wanita itu cukup familiar. Bunyi alat musik gesek dan alat musik tiup kayu lambat laun menjadi tergesa-gesa, dan tariannya pun berangsur-angsur semakin intensif. Ia terus-menerus berganti posisi, menari di udara di aula yang luas. Itu mempesona dan mengeluarkan kekuatan yang mempesona. Saat mereka mencicipi anggur berkualitas di cangkir mereka dan menyaksikan tarian yang mengharukan, semua orang yang hadir menjadi mabuk. Namun, Li Qingshan memperhatikan bahwa si Qing acuh tak acuh dan bosan. Sebaliknya, tokoh sipil dan bela diri di kiri dan kanannya menyaksikan dengan penuh perhatian, tanpa berkedip sama sekali. Gu Yanying mengangkat cangkirnya dan memberi selamat padanya dari jauh. Si Qing, meskipun lagu dan tarian ini tidak bisa dibandingkan dengan tarian perang ganqi, namun tetap memiliki cita rasa tersendiri. Si Qing berkata, pantas saja Markis dari Ruyi meninggal secara tidak wajar ketika dia begitu memanjakan diri dalam kesenangan. Ku dengar dia sebenarnya mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentangmu juga. Pada dasarnya dia meminta kematian. Jika kamu benar-benar setuju dengannya, Yang Mulia Putra Mahkota mungkin akan turun ke Komando Ruyi dan secara pribadi membunuh katak ini. Si Bao berkata, Saudara kerajaan, jangan bilang kamu bekerja keras karena kamu ingin menggantikan kakak Ming dan menjadi Putra Mahkota. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Saudara Kerajaan Ming? Saya sudah cukup beruntung bisa duduk kokoh di posisi saya sebagai Markis of Ruyi. Ekspresi Si Qing berubah sebelum perlahan pulih. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Gu Yanying lagi. Apakah dia bisa duduk kokoh di posisinya sebagai Markis dari Ruyi? Semuanya bergantung padanya. Setelah Markis dari Ruyi, Jiang Fu, dan Jenderal Besar Han Anguo tewas dalam pertempuran, Gu Yanying adalah satu-satunya yang tersisa dari tiga kelas berat di masa lalu. Dia telah menjadi orang dengan otoritas terbesar di seluruh Komando Ruyi. Gu Yanying sudah lama tinggal di Komando Ruyi. Dia berasal dari latar belakang yang kuat, dan dia murah hati serta ramah kepada orang lain. Semua penggarap Komando Ruyi, apakah mereka berasal dari seratus aliran pemikiran atau sekte, harus menunjukkan rasa hormat padanya. Dia bahkan bisa mempengaruhi Daemon dan mengubah situasi di Komando Ruyi. Misalnya, Dasmon Bulan Utara yang memiliki kekuatan luar biasa dan telah melakukan segala macam kejahatan tampaknya memiliki rasa sayang padanya. Akibatnya, begitu si King tiba di Komando Ruyi, dia tidak mengundang siapapun kecuali Gu Yanying terlebih dahulu. Dia bilang itu untuk mengejar masa lalu, tapi dia sebenarnya menguji dan bersaing dengannya untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Gu Yanying mengubah postur tubuhnya dan menyilangkan kaki. Dia menerima alkohol yang ditawarkan si Bao dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Dia tersenyum. Itu tergantung pada kemampuanmu. Istana yang terang-benderang menghadap ke seluruh kota prefektur, serta seluruh Komando Ruyi. Saat itu, tempat ini merupakan pusat dari daratan yang terbentang ribuan kilometer, semua karena keberadaan dua orang, Gu Yanying dan Si King. Lebih tepatnya, ada juga Daemon, Bulan Utara. Li Qingshan telah mengalahkan beberapa lusin Komandan Daemon dengan metode brutal. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mengapa para Daemon bertarung satu sama lain, kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan dalam pertempuran itu telah membuat seluruh Komando Ruyi terkejut. Nama Bulan Utara tidak bisa lagi disebutkan begitu saja. Sebaliknya, dia telah menjadi musuh paling menakutkan di hati para kultifator manusia. Ketiganya pada dasarnya cukup untuk menentukan situasi seluruh Komando Ruyi. Tatapan Gu Yanying dan Si King menembus tarian warna-warni dan beradu di udara. Li Qingshan, sebaliknya, duduk diam di sana dengan mata terpejam. Armor fleksibel pada dirinya mengalir dengan cahaya, saat ini sedang disempurnakan. Sejak dia duduk, dia fokus pada penyempurnaan artefak misterius pada dirinya selain meneguk alkohol, mempersiapkan pertempuran kejam yang disebutkan Gu Yanying. Dia merasakan suasana di sekitarnya menjadi semakin tegang, namun dia malah menjadi sedikit bersemangat. Si King meletakkan cangkirnya dan berkata dengan keras, baiklah, kalian semua mundur. Para penari yang menari seperti kelopak bunga semuanya turun dan membungkuk ke arah Gu Yanying dan Si King, hendak pergi. Berhenti, Anda membungkuk pada yang mulia sambil mengenakan topeng. Itu sangat tidak hormat. General Kekar di sebelah kanan Si King dengan janggut diikat kepang tiba-tiba angkat bicara. Dia menatap wanita bertopeng itu dengan matanya yang sangat invasif, seolah tatapannya ingin menembus topeng itu. Wanita itu kembali membungkuk dengan anggun. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Suaranya menarik dan enak didengar. Li Qingshan yakin wanita ini adalah begonia saat dia mendengarnya. Dia kemudian dengan hati-hati mengukur sosoknya. Meski dibalut pakaian longgar berwarna-warni, tetap saja sulit menyembunyikan sosok kebanggaannya. Itu penuh pesona dewasa dan menggoda. Dia tersenyum dalam hati. Sudah lama, berapa banyak orang yang bisa memiliki angka seperti itu. Tapi saya tidak tahu mengapa dia datang ke sini untuk memberikan hadiah. Edan, kamu tidak berhak menanyakan namaku. Lalu kenapa kamu memberitahu kami, Tuan Edan? Begonia bertanya, tidak merendahkan atau sombong. Tapi itu tergantung penampilanmu. Jika kamu jelek dan menodai mataku, aku akan menghukummu dua kali lebih berat. Jika Anda terlahir tampan, Anda juga akan mendapat banyak penghargaan. Edan tidak mau repot-repot menyembunyikan senyum cabul di wajahnya. Dia seperti binatang buas, yang secara langsung menilai-nilai seorang wanita berdasarkan penampilannya. Biarpun dia cantik yang bisa menggulingkan kota, dia tidak akan bahagia. Itu adalah perilaku tak terkendali dari pihak yang kuat terhadap yang lemah, menuntut apapun yang mereka inginkan. Si King, yang sangat menekankan etika, tetap diam saat ini. Dia sedikit tidak senang dengan cara Begonia membungku pada Gu Yanying terlebih dahulu. Alhasil, ia membiarkan Edan membuat onar. Jika yang lemah duduk sedikit lebih dekat ke depan, atau jika mereka membungku dengan urutan yang salah, itu akan menjadi tidak sopan, atau bahkan tidak sopan. Namun, sepertinya wajar jika pihak yang kuat bersikap bebas terhadap wanita di depan umum. Begonia terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas muram dari balik topengnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepas topengnya dengan lembut. Tarian kali ini bukan atas keinginannya sendiri, tetapi dia bukan lagi Master Sekte dari Sekte Awan dan Hujan. Dia harus mendengarkan perintah ketua Sekte saat ini. Dia bahkan diberitahu untuk memikat dan berteman dengan pangeran si King, tetapi dia menolak melakukan itu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengenakan topengnya. Master dari Sekte Awan dan Hujan tahu bahwa dia tidak mau, tapi dia juga tidak ingin memaksanya terlalu banyak. Dia merasa memakai topeng akan menjadi lebih misterius dan memikat. Mungkin efeknya akan lebih baik lagi. Mata Edan berbinar, wajahnya seperti kepiting dalam tidur musim semi, putih dan kemerahan. Itu bermartabat dan indah, namun mempesona. Dia adalah kecantikan langka yang tiada taranya, dan dengan sosoknya, sulit didapat. Ditambah dengan sosoknya, dia pasti akan menjadi hadiah yang luar biasa diranjang. Kamu benar-benar cantik. Kamu akan mendapat imbalan besar. Terima kasih Pak. Edan tersenyum. Namun, jika kamu ingin menerima hadiahmu, kamu harus kembali ke perkebunan bersamaku. Jika itu adalah seorang wanita yang menjilat orang-orang yang berkuasa, dia mungkin akan langsung setuju ketika dia melihat kesempatan untuk mendapatkan sisi baik dari tokoh penting dari provinsi naga ini. Begonia berkata, saya menghargai kebaikan Anda, Tuan, tetapi tidak perlu mengeluarkan biaya. Senyuman Edan berubah dingin sebelum perlahan pulih. Dia bertanya, apakah kamu masih perawan? Pertanyaan ini sudah setara dengan penghinaan. Begonia menutup mulutnya dengan kuat dan tidak menjawab. Dia tidak pernah mengira kultifator dari provinsi naga ini akan bersikap begitu kasar. Jika iya, maka aku akan menerimamu sebagai selir. Tentu saja, saya harus memverifikasi ini secara pribadi di masa mendatang. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Hahaha. Edan sepertinya menganggap perkataannya sangat lucu, jadi dia mulai tertawa keras. Orang-orang dari penjaga Haukualf sangat marah. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengenal Begonia, dia jelas dipanggil oleh Gu Yanying. Mempermalukannya sama dengan memprovokasi Gu Yanying. Dan, siapapun akan merasa kesal jika ada orang luar yang menghina keindahan Komando Rui seperti ini. Namun, ketika mereka melihat betapa mengesankannya kultifasi Edan, mereka tidak berani berkata apa-apa. Hanya tawa Edan yang terdengar di seluruh aula. Si Bao tidak bisa menahan diri lagi. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar Omong kosong, Li Qingshan mengangkat cangkirnya lagi dan lagi. Dia sudah sedikit mabuk, jadi bagaimana dia bisa menahan diri ketika mendengar Edan mengatakan hal seperti itu. Nak, siapa yang kamu bicarakan? Tawa Edan terhenti. Dia menatap Li Qingshan dengan mata melebar seolah dia tidak percaya. Seorang penggarap yayasan pendirian sebenarnya cukup berani untuk berbicara kepadanya seperti itu. Begonia juga berbalik dan menatap Li Qingshan dengan heran. Apakah ada anjing kedua di sini? Huh, jika anjing ini adalah anjing ras murni dengan bulu murni, aku akan mengampuni nyawanya. Jika itu anjing kampung, saya ingin mencicipi daging anjing. Keluarkan dirimu dari sini. Edan mengerutkan alisnya dan berteriak pada Li Qingshan. Dengan keras, cangkir, piring, dan piring di depan Li Qingshan pecah menjadi satu. Supnya berceceran di mana-mana. Lapisan pelindung es muncul di atas baju besi lembut Li Qingshan, tapi dia tidak terluka. Dia berdiri perlahan, bahkan memegang sebotol alkohol. Dia mengangkat matanya dan menatap Edan. Kamu benar-benar sedang kentut, dan kentut seperti sedang berbicara. Kamu tidak masuk akal. Ini bukan lagi ejekan atau ejekan, tapi penghinaan publik yang tidak terselubung. Ekspresi si Qing juga berubah, sedangkan wajah Edan berubah dari merah menjadi ungu, lalu dari ungu menjadi hitam. Si Bao terkikik. Tidak heran mengapa adikku sangat menghargai orang ini. Apalagi yang lainnya, keberaniannya saja sudah sangat langka. Dia diam-diam berkata pada Li Qingshan, terkutuklah dia semaumu. Aku akan melindungimu. Edan maju selangkah, dan dengan suara keras, aranya menekan Li Qingshan seperti gunung atau lautan. Begonia merasa tercekik hanya karena gelombang kejut. Aura kebrutalan yang sangat kuat. Li Qingshan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia dengan santai membuang guci alkohol dan berjalan ke arah Edan. Mata hitam putihnya menatap lurus ke arah Edan, samar-samar bersinar dengan lampu merah. Jantung Edan berdetak kencang. Pandangan ini, brengsek. Jika ini terjadi di hari lain, aku bisa menghancurkan bajingan kecil ini sampai mati hanya dengan satu tangan. Namun, pada jamuan makan ini, saya harus memikirkan gambaran yang lebih besar, jadi saya tidak bisa melakukan ini. Memprovokasi satu sama lain di jamuan makan adalah hal yang wajar. Jika Gu Yanying dan Si Qing terjerat dengan bawahan masing-masing, itu akan merendahkan martabat mereka. Namun, jika seseorang tidak dapat menahan diri untuk menyerang terlebih dahulu, maka situasinya akan berbeda. Bajingan kecil, apakah kamu pikir kamu bisa tetap berada di bawah perlindungan orang lain selama sisa hidupmu? B-Star, datang dan coba bunuh aku. 599 Anda Edan meraih bagian depan pakaian Li Qing Shan dan melayangkan pukulan ke wajahnya. Jika pukulannya mengenai, dia pasti akan mati di tempat karena otaknya berceceran. Bang, angin kencang bertiup ke sekeliling, mengacak-acak pakaian semua orang. Qing Shan, Han Qiongzi berteriak. Pukulan itu berhenti dengan kuat di depan Li Qing Shan, meledak di udara. Li Qing Shan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ejekannya semakin berat. Tinju Edan bergetar saat pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia sepertinya bisa hancur kapan saja. Edan, pelajar yang melambaikan kipas bulu hitam tiba-tiba angkat bicara. Anak ini mungkin adalah domba kurban yang khusus ditemukan oleh Gu Yan Ying. Jika dia benar-benar marah dan memukuli penjaga Hawu Wolf sampai mati di depan semua orang, situasinya akan sangat merugikan mereka. Edan perlahan melepaskan pakaian Li Qing Shan dan berkata dengan kejam, Qing Shan, itu namamu. Aku akan mengingatnya. Li Qing Shan. Li Qing Shan mengoreksinya sambil tersenyum. Dia berpikir, jika aku tidak membunuh anjing kampung sepertimu di masa depan, aku akan menulis nama keluargaku terbalik. Para penjaga Hawu Wolf melihat sosok kebanggaannya. Ada kekaguman sekaligus rasa kasihan di mata mereka. Mereka tidak lagi merasa tidak senang dengan dia yang duduk di kursi kedua. Seperti yang dikatakan Edan, tidak peduli seberapa kuat Gu Yan Ying, dia tidak dapat melindungi satu orang pun selamanya. Khususnya, ketika seorang penggarap yayasan terlibat dalam bentrokan antar organisasi besar seperti ini, kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan mereka hancur berkeping-keping. Memprovokasi dan menghina seorang kultifator kuat seperti ini sangatlah tidak bijaksana. Jika Edan menemukan peluang di masa depan, dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Selama dia tidak meninggalkan bukti apapun, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Edan. Li Qing Shan kembali ke tempat duduknya dan duduk. Dia menganggup pada Han Qiong Xi, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kali ini, semuanya bukan demi momen penuh gairah atau untuk berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Gu Yanying telah membantunya menutupi akumulasi sumber dayanya secara gratis, jadi dia jelas harus membalas budi, mendukungnya, dan menunjukkan nilainya. Si Qing berkata, mari kita langsung ke pokok permasalahan dan kembali ke urusan bisnis. Yanying, sudahkah kamu memilih petarungmu? Kamu boleh pergi. Gu Yanying tersenyum dan melambaikan tangannya. Begonia membungkuk dan minta diri. Kemudian, dia menatap Li Qing Shan lebih dalam. Dia menjawab dengan perasaan jiwanya, terima kasih telah menyelamatkanku, Komandan Li. Begitu aku kembali ke prefektur Clear River, aku pasti akan mengadakan jamuan makan di ruang tamu awan dan hujan sebagai ucapan terima kasih. Dalam sekejap mata, bocah lelaki nekat dari pedesaan itu telah menjadi lelaki yang memiliki semangat gigih. Tapi itu masih sama seperti sebelumnya. Tegas dan pantang menyerah, menantang yang kuatan parasa takut. Li Qing Shan mengangguk sambil tersenyum sebelum melihat si Qing lagi. Dia penasaran dengan petarung yang dibicarakannya. Pertempuran sengit yang dibicarakan Gu Yan Ying akan segera dimulai. Tentu saja, Gu Yan Ying bertepuk tangan lembut sambil tersenyum. Qian Rong Xi, Yan Sixin, maju ke depan. Setelah jeda, dia berkata, Li Qing Shan, mohon tunggu sebentar. Li Qing Shan mendengar suara dari belakang. Seorang penjaga yayasan Serigala Putih yang terlambat berdiri dan berjalan mendekat. Budidayanya ada di antara penjaga Serigala Putih. Dia pasti berada di puncak. Namun, Qian Rong Xi muncul dari sudut yang mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Li Qing Shan masih berada di pertengahan pendirian yayasan, sementara dia baru berada di awal pendirian yayasan. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi sudah sangat mengejutkan bahwa dia bisa langsung dipromosikan menjadi penjaga Serigala Putih, namun dia sebenarnya dipilih secara khusus oleh Gu Yan Ying. Li Qing Shan juga memperhatikan bahwa mereka berdua memiliki setidaknya dua artefak misterius. Selain penjaga Serigala Putih bernama Yan Sixin, mustahil bagi Qian Rong Xi menjadi begitu kaya. Tidak mungkin Qian Rong Xi menjadi begitu kaya. Bahkan jika dia memiliki kekayaan sebesar itu, dia tidak akan pernah menunjukkannya dengan kepribadiannya. Ini mungkin yang telah dipersiapkan Gu Yan Ying bagi mereka untuk menghadapi pertempuran sengit malam ini. Di sisi Sikin, tiga orang juga keluar. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih berjubah panjang. Salah satunya adalah pria berotot, bertelanjang dada, penuh bekas luka, dan yang terakhir bertubuh pendek seperti monyet. Ketiganya merupakan yayasan pendirian yang terlambat. Masing-masing dilengkapi dengan seperangkat artefak Dharma, meski diam. Meskipun mereka diam, Li Qingxian merasakan aura pembunuh yang samar di sekitar mereka. Dia sangat familiar dengan perasaan ini. Dia berpikir, ketiganya mungkin adalah veteran yang telah membunuh banyak orang. Hanya mereka yang telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengembangkan aura seperti itu. Ditambah dengan artefak misterius mereka, kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penggarap yayasan pendirian biasa. Hanya saja dunia sekarang sudah damai, lalu bagaimana mereka melatih diri. Mereka bertiga adalah petarungku. Sepertinya mereka terlalu banyak mengambil keuntungan darimu. Yanying, apakah kamu sengaja bersikap lunak terhadap mereka? Si Qingxian tersenyum percaya diri. Gu Yanying berkata, hentikan omong kosong itu. Karena kamu sangat suka berbicara, mengapa kamu tidak memberitahu kami aturan pertempuran ini? Apakah kita akan bertarung satu demi satu sesuai aturan lama? Si Qingxian tampak sangat bersemangat. Mungkin karena alkohol, tapi wajahnya memerah. Itu benar-benar kebalikan dari betapa bosannya dia saat menonton pertunjukan Just Now. Pada dasarnya ada sedikit fanatisme. Sebagian besar dari Anda berasal dari Provinsi Hijau, jadi Anda mungkin tidak memahami dengan baik tradisi Provinsi Naga kami. Izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Orang-orang di Provinsi Naga adalah orang yang suka berperang dan suka berperang. Bahkan saat anak-anak bermain game, mereka menggunakan pedang kayu untuk bertarung. Ketika mereka dewasa, mereka menggunakan pedang sungguhan. Pada dasarnya setiap orang berlatih seni bela diri, dan selama mereka memiliki bakat, mereka akan bergabung dengan seratus aliran pemikiran dan bekerja keras dalam kultivasi. Li Qingshan telah mendengar bahwa metode budidaya sangat umum di Provinsi Naga. Bahkan orang biasa pun dapat dengan mudah melakukan kontak dengan metode kultivasi praktisiki, dan jumlah kultivator di sini jauh lebih banyak dibandingkan di delapan provinsi lainnya. Dalam keadaan seperti ini, ini jelas merupakan tempat di mana orang-orang kuat bangkit dan para penggarap kuat muncul. Dengan keluarga kekaisaran sebagai intinya, para pejabat sipil dan militer semuanya adalah para penggarap yang kuat, sedangkan tiga menteri Adipati, menteri dari enam kementerian, dan pejabat tinggi lainnya semuanya adalah para penggarap hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Namun, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan si Qing. Apakah dia mencoba memamerkan kekuatan kerajaan sia besar? Si Qing melangkah ke tengah aula dan berkata dengan keras dengan suara yang melengking seperti serigala, tahukah kamu apa hobi terbesar seseorang dari Provinsi Naga? Untuk menyaksikan para petarung bertarung dan membunuh satu sama lain di arena. Pada dasarnya semua kota dengan berbagai ukuran di Provinsi Naga memiliki arena duel. Mereka yang mengambil bagian dalam duel dikenal sebagai pejuang, mulai dari pejuang fana yang memegang senjata hingga penggarap yang menggunakan artefak misterius dan artefak spiritual dalam pertempuran. Arena selalu menjadi keriuhan suara. Di bawah sorak-sorai semua orang, akan selalu ada jiwa mati yang kembali ke surga, dan darah akan berceceran di pasir. Bahkan rumah bordil seperti Parlor of Cloud and Rain, tempat kesenangan, tidak bisa dibandingkan dengan popularitas arena. Li Qing Shan memandang mereka bertiga dan diam-diam berkata, Komandan Gu, jadi ini pertempuran kejam yang kamu bicarakan. Dia merasa agak tidak senang. Meski suka berkelahi, ia tidak ingin menjadi seperti ayam aduan atau anjing aduan, mainan untuk hiburan, kelas atas. Tahukah kamu bagaimana jadinya para pangeran dan putri dari keluarga kekaisaran Gritsia? Gu Yanying tersenyum. Mereka jelas lahir dari kaisar dan selirnya. Tidak, sebagian besar pangeran dan putri saat ini bahkan belum pernah dilihat oleh kaisar sampai mereka menjadi pangeran dan putri. Apa yang sedang terjadi? Di kekaisaran sia besar, setiap anak dengan garis keturunan keluarga kekaisaran berhak menjadi pangeran atau putri. Lalu berapa banyak pangeran dan putri yang harus mereka anugerahkan? Li Qing San berkata dengan terkejut. Kerajaan sia besar telah ada selama beberapa milenium dan terus berkembang. Mungkin ada jutaan atau bahkan puluhan juta orang yang memiliki garis keturunan keluarga kekaisaran. Jika mereka ingin menjadi pangeran atau putri, mereka hanya perlu melamar, dan mereka dapat menerima bimbingan terbaik di istana kekaisaran. Mereka dapat menikmati sumber daya keluarga kekaisaran, dan mereka akan mengatur pertempuran setiap saat. Sebentar lagi, pada akhirnya, kurang dari sepersepuluh dari mereka akan benar-benar menjadi pangeran atau putri. Bukankah 90% lainnya akan menjadi jika mereka mati, mereka akan keluar dalam kemuliaan yang tak ada habisnya, atau mereka akan dibawa dengan tandu. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki mau solem kekaisaran. Peluang mereka untuk bertahan hidup terlalu rendah, sehingga jumlah orang yang melamar tidak sebanyak yang Anda bayangkan. Tentu saja jumlahnya juga tidak sedikit. Keluarga Tong tidak pernah kekurangan orang jenius. Li Qing San terkejut. Cara membesarkan pangeran dan putri pada dasarnya seperti memelihara serangga. Itu sangat kejam. Hanya para jenius sejati yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil bagian dalam eliminasi semacam ini, dan mereka yang bertahan pada akhirnya pastilah para jenius di antara para jenius. Awalnya, dia merasa si Qing mungkin jauh lebih sulit dihadapi daripada Markis Yi, Jiang Fu. Sekarang, dia mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya sedikit, takut menjadi ceroboh sama sekali. Dan, dia juga mengerti apa yang dimaksud Gu Yanying dengan 13 dan 11 baru saja. Jelas sekali, mereka tidak diurutkan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan kekuatan. Di antara para pangeran, si Qing bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Menjadi seorang pangeran atau putri cukup sulit, tetapi begitu mereka berhasil, mereka akan menerima dukungan dari seluruh keluarga kekaisaran Gritsia. Memiliki beberapa metode budidaya yang kuat atau bahkan harta karun misterius adalah hal yang sangat normal. Kekuatan sejati mereka mungkin melampaui para kultifator inti emas biasa. Bahkan jika mereka seperti ratu kegelapan, tidak aneh jika dia memiliki kemampuan untuk menantang para penggarap Naschen Sol. Hanya dengan cara itulah para penggarap inti emas dapat bersedia menjadi pelayan dan pelayan. Li Qingshan menatap si Bau di depan lagi. Jelas sekali, begitulah cara dia menjadi seorang putri, dan dia cukup berani untuk menantang si Qing. Dia mungkin juga sangat kuat, jadi dia benar-benar tidak tahu. Dia juga mengerti apa yang dikatakan Gu Yanying. Duel bukan sekadar permainan berdarah untuk menghibur diri sendiri. Bahkan Kaisar Gritsia telah bertarung entah berapa banyak duel sebelum dia menjadi Kaisar. Gu Yanying berkata, di Provinsi Naga, duel adalah masalah yang relatif sakral. Beberapa aturan besi duel bahkan lebih besar dari hukum. Bahkan Kaisar tidak dapat mengubahnya begitu saja. Perhatian, sekali kamu melanggarnya, akan sangat sulit bagiku untuk membantumu. Li Qingshan sedikit menganggup dan mendengarkan si Qing dengan tenang. Di dunia kultifasi ini, duel bukanlah hiburan tingkat rendah bagi warga yang mati rasa atau bangsawan yang nyaman dalam mengejar darah dan kegembiraan. Pejuang bukanlah budak atau sekelompok orang rendahan yang menggunakan hidup mereka untuk memuaskan kesenangan kelas atas. Di Provinsi Naga, pada dasarnya setiap kultifator memiliki pengalaman melawan seseorang sebagai seorang petarung. Di banyak tempat, terutama klan besar, upacara kedewasaan seorang anak seringkali berupa duel. Mereka akan mengundang teman dan keluarga untuk memberikan kesaksian. Anak tersebut harus secara pribadi membunuh binatang buas yang kuat atau bahkan binatang dasmonik untuk membuktikan hak mereka untuk menjadi dewasa. Jika mereka gagal dalam tantangan tersebut, mereka tidak akan dianggap dewasa sampai mereka berhasil atau mati dalam pertempuran. Si King menjelaskan beberapa tradisi dan aturan duel dengan jelas. Para penjaga Hawke Wolf terkejut dengan apa yang dia gambarkan. Mereka terdiam. Tatapan si bau beralih. Dia memikirkan hembusan angin dan taring yang menyerang wajahnya beberapa tahun lalu. Dia tanpa sadar mengusap lengan kanannya. Itu adalah binatang daemon yang berkali-kali lebih besar darinya. Bulunya halus dan lembut. Ia menatapnya dengan mata yang dalam saat ia mengunyah lengannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, mendarat di salju putih. 600. Kepingan salju melayang di udara. Sosok-sosok berkelap-kelip di sekeliling, menyemangati dia dengan keras, tapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk membantunya. Ini adalah salah satu aturan arena. Jika petarung tidak secara pribadi mengakui kekalahannya, tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran tersebut. Dia membelalakan matanya seolah dia tertegun karena ketakutan, atau mungkin dia tidak bisa mengecewakan harapan itu. Dia menolak untuk menyerap pada martabatnya sebagai seorang jenius. Binatang daemonik itu menelan lengannya dan melompat, menerjang. Bahkan sekarang, dia tidak bisa melupakan postur anggun dan kejamnya. Kematian bergegas ke arahnya. Sesosok tubuh berkulit putih keluar, dan darah berceceran. Binatang daemonik itu roboh ke tanah. Pertarungan telah terhenti, dan dia juga pingsan. Dia tahu bahwa meskipun status orang tersebut sangat tinggi, dia telah melanggar aturan suci duel, jadi dia dihukum berat. Bauer, ada apa? Gu Yanying menyadari kelainan Sibao dan menoleh untuk bertanya. Duel apa? Membosankan sekali. Ini bukan provinsi naga. Ayo minum, ayo minum. Sibao menuangkan dua cangkir alkohol dan menyodorkan satu ke tangan Gu Yanying. Dia mengambil satu untuk dirinya sendiri, mendentingkannya dengan lembut, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Gu Yanying tersenyum. Aku hampir lupa. Ada petarung naga yang duduk di sampingku. Pejuang naga adalah kehormatan terbesar bagi para petarung. Itu dianugerahkan oleh Kekaisaran Sia Besar dan memiliki kehormatan besar. Saya tidak peduli, Sibao berkata dengan jijik. Setelah itu, dia menyambungkan kembali lengannya, dan dia tidak pernah kalah dalam satu duel pun lagi. Namun, dia tidak pernah memahami Sikin, tidak, pada dasarnya semua orang di sekitarnya, kecintaan fanatik mereka pada duel. Ketika dia hampir dimangsa oleh monster daemonik itu, dia tanpa sadar menatap ibunya, tapi yang dia lihat hanyalah wajah bengkok yang berteriak, Bauer, bunuh dia. Bunuh itu. Sama seperti komunitas budidaya di Provinsi Hijau yang menjadi damai dengan perdamaian dunia, Provinsi Naga selalu tenggelam dalam suasana yang penuh semangat ini selama beberapa milenium. Rasa haus darah dan penghasutan perang mengalir melalui pembuluh darah setiap warga Provinsi Naga. Mata Liking San bersinar. Dia tidak pernah mengira Provinsi Naga akan menjadi tempat sehebat ini. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan pergi dan melihatnya. Namun, malam ini adalah kesempatannya. Hal ini disebabkan oleh tradisi Provinsi Naga. Apabila timbul perselisihan antara dua pihak yang tidak dapat diselesaikan, maka mereka akan menyelesaikannya dengan duel. Mengingat status Si King dan Gu Yanying, jika mereka mengambil tindakan secara langsung, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang. Namun, jika mereka mengirim bawahan atau murid mereka yang satu wilayah lebih rendah dari mereka untuk bertarung, mereka tidak perlu khawatir tentang hal ini. Itu juga merupakan kompetisi fondasi dan kekuasaan. Si King membalik tangannya, sebuah barang terlempar keluar. Ia membengkak melawan angin dan mendarat di ruang kosong di tengah aula, menstabilkan dirinya sendiri. Sekilas terlihat seperti tenda besar. Bentuknya bulat di bagian bawah dan runcing di bagian atas. Permukaannya dipenuhi simbol-simbol, dan memancarkan lingkaran cahaya spiritual. Seekor naga panjang terlihat samar-samar saat ia berputar mengelilingi tenda. Arena Naga, Si Bao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Si King bisa mengeluarkan barang seperti itu. Jika Dragon Gladiator adalah kehormatan terbesar bagi para petarung, maka Dragon Arena adalah arena terkuat. Mereka membutuhkan sumber daya dan upaya yang sangat besar untuk membangunnya, cukup untuk menyempurnakan siapa yang tahu berapa banyak artefak misterius. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan setelah dibangun. Jika bukan karena kemewahan keluarga Kekaisaran di Provinsi Naga dan hasrat mereka untuk berduel, dia tidak akan mampu melakukannya. Mungkin tidak ada penggarap atau sekte yang akan membangun arena naga. Sama seperti sebelumnya, bertarung secara bergiliran. Sebanyak tiga orang akan bertarung. Mereka yang mati dalam pertempuran atau menyerah akan digantikan oleh orang lain. Pil, jimat, boneka, dan sebagainya dilarang. Anda hanya diperbolehkan untuk gunakan artefak misterius padamu. Si King melambaikan tangannya. Orang tua berjubah panjang berjalan mendekat dan memasuki arena naga terlebih dahulu. Awalnya, dia harus menyembunyikan urutan siapa yang akan bertarung terlebih dahulu, kalau-kalau lawannya mengincarnya. Tindakan Si King menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Gu Yanying berkata, Baiklah. Rong Xi, kamu yang pertama. Jika kamu menang, tiga artefak misterius yang ada padamu akan menjadi hadiahmu. Para penjaga Hawk Wolf semua kagum dan iri. Mereka tidak pernah mengira hadiah untuk pertempuran ini akan begitu besar. Itu adalah tiga artefak misterius. Berapa banyak misi berbahaya yang mereka selesaikan secara normal. Mereka hanya dapat menukar kontribusi mereka dengan satu artefak misterius. Mereka tidak bisa tidak berpikir, tiga orang di sisi lain sangat kuat. Tetapi jika saya memiliki beberapa artefak misterius, saya mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Iya, Komandan, Kian Rongzi menundukkan kepalanya. Tidak ada kegembiraan atau ketakutan di wajahnya. Melakukan suatu tindakan di hadapan wanita ini sama sekali tidak ada gunanya, atau dia tidak akan terpilih untuk bertarung sejak awal. Dia sudah memutuskan bahwa begitu situasinya berubah menjadi buruk, dia akan segera kalah. Ketiga artefak misterius itu tidak begitu menggoda baginya. Komandan, bawahan ini meminta untuk bertarung. Bahkan sebelum Kian Rongzi selesai berbicara, Li Qingshan mendengar suara penuh ketidakpuasan terdengar dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat mendiang penjaga yayasan pendirian Serigala Putih. Wajahnya dingin dan bangga, dan dia tampak berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia pasti seorang jenius, memiliki peluang besar untuk menembus kesengsaraan surgawi kedua. Dia juga dilengkapi dengan beberapa artefak misterius. Jelas sekali, Gu Yanying tidak menyangka Li Qingshan akan kembali tepat pada waktunya. Akibatnya, dia mengatur tiga orang untuk bertarung. Tria ini kebetulan adalah salah satunya. Dia sudah tidak senang ditukar, dan sekarang dia mendengar ada hadiah yang begitu besar, dia tidak bisa duduk diam lagi. Gu Yanying berkata, Wei Ke, kamu tidak cocok untuk pertempuran seperti ini. Bawahan ini bersikeras. Wei Ke menolak menerima ini. Komandan, Anda terlalu meremehkan saya. Dengan kekuatanku, apakah aku seharusnya lebih lemah dari wanita yang baru saja mendirikan yayasan? Hua Sengzan pernah memiliki gelar gemilang, jenius terhebat, di prefektur Clear River, sementara Wei Ke juga memiliki gelar yang sama di prefektur Le Ping. Namun, tidak seperti Hua Sengzan, yang telah mengalami begitu banyak kemunduran dan tenggelam dalam kebejatan, Wei Ke mempertahankan gelar tersebut hingga sekarang. Setelah mencapai ranah kultifasinya saat ini dengan lancar, dia selalu sangat dipercaya oleh Gu Yanying, jadi dia jelas memiliki rasa percaya diri. Kian Rongzi berkata, saya bersedia melepaskan kesempatan ini dan memberikannya kepada senior Wei Ke. Gu Yanying awalnya mengerutkan kening, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Kian Rongzi, dia tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika kamu tidak melakukan yang terbaik nanti, aku tidak akan membiarkanmu. Kian Rongzi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya lebih jauh lagi. Ular neraka itu merayap cepat di atas tubuhnya, seolah ingin memakannya. Si Bao memarahi, Wei Ke, komandan sudah memilih seorang calon. Mengapa kamu tidak segera mundur? He he, sederhana saja, kita hanya perlu menambahkan satu orang lagi. Yang mulia, bukankah akhir-akhir ini Anda mendapatkan petarung yang cukup bagus? Sarjana berwajah pucat itu melambaikan kipas bulu hitamnya dan berkata sambil tertawa. Si Qing berkata, tetapi saudara Jia, sifat liar bajingan itu masih belum bisa dijinakkan. Dia telah mencoba melarikan diri beberapa kali. Hanya binatang buas yang bisa melawan binatang buas. Menurutku jika kita tidak mengirimnya keluar, mungkin akan sangat sulit untuk membunuh adik kecil bermarga Li ini di sini. Jia Zhen menatap Li Qingshan dari sudut matanya. Matanya dalam dan cekung. Li Qingshan tersenyum cemerlang, memperlihatkan giginya. Gu Yanying menganggup pada Wei Ke hati-hati. Terima kasih, Komandan. Wei Ke sangat gembira. Dia melangkah ke arena naga dengan kepala terangkat tinggi, dan pemandangan di depannya berubah. Ruang kosong yang sangat luas terus meluas hingga ke kejauhan. Di kejauhan, ada titik hitam kecil. Orang tua berjubah panjang itulah yang masuk lebih dulu. Saat Li Qingshan berjalan, tenda secara bertahap menjadi transparan. Dari atas, dia bisa melihat Wei Ke dan lelaki tua berjubah panjang saling berhadapan di hamparan tanah luas yang terbentang beberapa puluh kilometer. Perasaan ini seperti sedang menonton pertarungan kriket, sedangkan Dragon Arena adalah topless kriket, dan keduanya adalah jangkrik kecil. Si Qing berkata, Yan Ying, kamu bisa memilih lokasinya dulu. Wei kehendak bergegas dan melawan lelaki tua berjubah panjang itu ketika pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kembali ke akal sehatnya, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya telah berubah menjadi pasir halus berwarna kuning. Tanah datar juga telah berubah menjadi bukit pasir bergelombang, menghalangi lelaki tua berjubah panjang itu. Pada awalnya, dia bahkan meragukan itu hanya ilusi, tetapi ketika dia mengambil segenggam pasir di tangannya, dia menemukan bahwa itu nyata. Lingkungan sekitar bahkan dipenuhi dengan kis spiritual bumi yang padat. Dia berseri-seri di dalam. Dengan ini, peluang kemenangannya sedikit meningkat. Dia mengolah elemen tanah, jadi dalam lingkungan seperti ini, dia jelas bisa melepaskan 120% kekuatannya. Li Qingxian juga terkejut. Ternyata, inilah yang disebut pemilihan lokasi. Dragon Arena tidak sesederhana memperluas ruang duel. Ada juga banyak lapisan ruang yang bertumpuk satu sama lain. Setiap lapisan memiliki lingkungan yang berbeda, seperti gurun, rawa, gunung, dan sungai, untuk meningkatkan minat dan variasi duel. Dengan memilih lingkungan yang sesuai dan mendapatkan keuntungan geografis, seseorang dapat mengambil inisiatif dan mengubah hasil duel. Saat Gu Yanying memilih gurun ini sebagai lokasi duel, dia telah mempertimbangkan banyak hal. Di gurun terbuka seperti itu, tidak peduli seberapa berpengalaman lelaki tua berjubah panjang itu dalam pertempuran, akan sulit baginya untuk memanfaatkan lingkungan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbenturan langsung dan menyamakan sedikit perbedaan di antara mereka. Di gurun, Wei ke menggunakan suatu teknik. Gemuruh, tanah di bawah kakinya bergetar, dan pasir berkumpul menjadi delapan menara tinggi. Delapan boneka besar dari tanah muncul, mengibaskan pasir di tubuh mereka. Wei kemelirik cincin tanah di jarinya dan menjadi lebih percaya diri. Bagaimanapun juga, cincin boneka tanah ini benar-benar merupakan artefak misterius. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Dikombinasikan dengan teknik saya sendiri, itu bahkan lebih kuat. Kekuatannya dapat mengalahkan kian rongzi itu. Kemenangan pasti menjadi milikku. Seberkas cahaya kemasan bersiul dari jauh, menyeret seberkas cahaya kemasan di belakangnya saat terbang melewati bukit pasir. Wei ke segera mengendalikan boneka-boneka itu, berjaga di depannya. Cahaya kemasan mendekatinya, dan baru kemudian dia melihat bahwa itu adalah penusuk emas. Boneka itu ditutupi dengan tulisan aneh dan berputar dengan cepat, dengan mudah menusuk boneka ke dada Wei ke. Wei ke memanggil belati terbang berwarna hijau, yang bertabrakan dengan penusuk emas. Terdengar dentang tajam, dan penusuk emas terlempar. Untungnya, belati terbangnya adalah artefak misterius tingkat tinggi, sedangkan penusuk emas lawannya hanyalah artefak misterius tingkat rendah. Wei ke menghelan nafas lega. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan balik besar-besaran, dia tiba-tiba mendengar suara siulan di udara. Itu padat dan melengking. Mata Wei ke melebar, memantulkan setitik cahaya kemasan. Beberapa lusin garis cahaya kemasan membentuk formasi, melewati bukit pasir dan menyerbu. Satu set lengkap artefak misterius. Jumlah artefak spiritual dan artefak misterius yang dapat digunakan oleh para penggarap terbatas, tetapi jika itu adalah satu set lengkap, batas ini dapat ditembus. Namun, artefak spiritual seperti itu pun sangat langka, apalagi artefak misterius. Gu Yanying mengerutkan alisnya, dan si King tersenyum. Totalnya ada 36 penusuk jantung dari roh surgawi. Meskipun masing-masing dari mereka lebih rendah, kekuatan gabungan mereka lumayan. Beberapa saat kemudian, Wake dikirim keluar dari Dragon Arena. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan kengganan, tergeletak di tanah tanpa bergerak sama sekali. Sebuah lubang berdarah muncul di kepalanya. Awalnya, dia memiliki kesempatan untuk mencapai inti emas, tetapi sekarang, semuanya telah berakhir. Seorang jenius yang sudah mati bukanlah seorang jenius.